Bajingan, aku akan membunuhmu. Monyet suci meledak. Ia berhenti melarikan diri. Dengan suara gemuruh, ia berbalik dan mengayunkan tinjunya yang seukuran batu kilangan ke arah iblis dalam. Iblis batin mencibir dan melangkah maju untuk membalas dengan telapak tangan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu. Monyet suci terlempar dan jatuh ke tanah. Dengan ledakan yang keras, sebuah lubang yang dalam muncul. Tetapi, ia segera bangkit dan terbang ke langit sambil tertawa. Aku memiliki tubuh dewa palsu. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan itu, ia mengayunkan tinjunya dan aura pertarungannya seperti air terjun. Dua tinju besar terbang melintasi langit, memancarkan kekuatan suci yang mengejutkan. Seni ilahi. Iblis batin menyipitkan matanya. He he. Sebagai mantan dewa palsu, apakah aneh memiliki seni ilahi? Pergi ke neraka. Monyet suci tertawa dengan marah. Kedua tinju besar itu bergetar hebat di kehampaan, memancarkan kekuatan penghancur, dan meledak ke arah iblis batin. Jadi bagaimana jika aku memiliki seni ilahi? Membunuhmu semudah menyembeli anjing. Iblis batin tersenyum menghina dan mengangkat tangannya untuk menamparkan tinju. Cahaya kemasan melonjak dan menutupi langit. Itu sangat mempesona. Ledakan. Ketika cahaya kemasan dan dua tinju besar bertabrakan, kedua tinju besar itu tiba-tiba berpindah sisi dan meledakkan tubuh besar monyet suci seperti dua gunung. Ah! Monyet suci menjerit kesakitan dan terlempar ke tanah lagi. Namun, tubuh dewanya terlalu kuat. Bahkan setelah benturan yang begitu mengerikan, ia tidak terluka sama sekali. Ia melompat dan menatap Kinfei yang sambil tertawa. Aku memiliki tubuh dewa. Kamu tidak bisa membunuhku. Sebaliknya, kamu akan kelelahan sampai mati olehku. Dentang. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suara yang memekakan telinga terdengar di langit. Monyet suci melihat ke arah suara itu. Arogansi di wajahnya menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Sebuah belati melayang di depan iblis batin. Belati itu berwarna putih bersih, seperti batu giyok yang tiada taranya. Itu sangat indah, tapi tidak ada yang berani meremehkan belati seperti itu. Karena itu adalah Changsue. Iblis batin meraih Changsue dan berkata sambil bercanda, Sekarang, mari kita lihat apakah kulitmu lebih keras atau Changsueku lebih tajam. Selesai berbicara. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Saint Monkey. Ekspresi monyet itu berubah. Seseorang harus mengetahuinya. Belati ini dapat dengan mudah memotong tulang dewa mutianyang, apalagi tubuh dewa palsu. Ia berbalik dan lari. Kesombongan sebelumnya telah hilang, hanya menyisakan rasa takut di hatinya. Tapi dengan kecepatannya saat ini, bagaimana ia bisa lolos dari kejaran iblis batin? Namun, iblis batin tidak membunuhnya secara langsung. Dia mengejarnya dan melambaikan Changsue. Tiba-tiba, darah muncrat, dan luka muncul di punggung monyet suci. Darah mengalir keluar. Ini adalah darah dewa palsu. Jangan sia-siakan. Iblis batin dengan cepat menggunakan formula pembunuh, dan darah mengalir menuju gelabelannya. Hem. Ketika darahnya diserap oleh seni simbol pembunuh, dia terkejut. Dia menemukan bahwa darahnya tidak hilang setelah diserap oleh formula pembunuh. Sebaliknya, energi itu diubah menjadi energi murni dan dialirkan ke tubuhnya. Lebih-lebih lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi itu memperkuat tubuhnya. Dia bahkan menemukan bahwa budidayanya meningkat sedikit demi sedikit. Meskipun peningkatannya tidak terlihat jelas, namun peningkatannya memang ada. Dengan kata lain, darah tidak hanya memperkuat tubuhnya, tetapi juga meningkatkan budidayanya. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa darah dewa palsu akan mempunyai efek yang begitu menakjubkan. Tiba-tiba, dia memikirkan pertanyaan lain. Karena darah mempunyai efek seperti itu, bukankah daging dan darah monyet suci akan lebih efektif? Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah monyet suci yang melarikan diri dengan panik. Senyuman cerah muncul di wajahnya. Dia belum mencicipi daging dan darah binatang ilahi. Suara mendesing. Dia menggunakan pantom steps dan menyusul sein monkey dalam sekejap mata. Dia menebas dan sepotong daging divine bis jatuh. Iblis batin mengambil daging binatang ilahi dan kemudian mengeluarkan api iblis neter. Dia mengejar monyet suci sambil memanggang daging binatang ilahi. Secepatnya, aroma daging panggang menyebar. Aroma daging binatang ilahi lebih harum dibandingkan daging binatang biasa. Bau apa itu? Baunya enak sekali. Monyet suci juga mencium aroma daging panggang dan menoleh dengan curiga. Ketika melihat daging binatang ilahi di tangan iblis batin, monyet suci sangat marah hingga menyemburkan darah. Kinfei Yang, kamu sudah keterlaluan. Ia meraung lagi dan lagi. Dia benar-benar memanggang daging di depannya. Ini keterlaluan. Seorang pejuang lebih baik mati daripada dipermalukan. Tiba-tiba ia berbalik dan bergegas menuju iblis batin. Matanya yang tajam dipenuhi darah. Tatapan itu seolah tidak sabar untuk memotong iblis batin menjadi delapan bagian dan menghancurkan tulang mereka. Namun, iblis batin hanya meliriknya dengan acu-ta'acu dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat daging binatang ilahi. Alisnya terjalin erat. Meski aroma dagingnya tercium, potongan daging di fine beast ini masih mentah setelah dipanggang sekian lama. Lagipula, ini adalah daging binatang ilahi. Bagaimana api alkimia biasa bisa memasaknya? Aku hanya harus menyelesaikannya. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan melemparkan potongan daging binatang ilahi ke dalam mulutnya. Langsung, aroma yang tak terlukiskan meluap di mulutnya. Baunya enak sekali. Iblis batin menutup matanya dan memperlihatkan ekspresi mabuk. Dan daging ini mengandung energi yang sangat murni dalam jumlah yang sangat besar. Energi ini mengalir di sepanjang meridiannya dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Rasanya apakah itu tubuh fisik atau roh, mereka langsung disublimasikan. Engah. Namun, melihat iblis batin dengan santai mencicipi daging binatang ilahi di depannya, monyet suci sangat marah hingga seteguk darah muncrat dari mulutnya. Itu gila. Setelah menjelajahi dunia selama puluhan ribu tahun, ia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Iblis batin membuka matanya dan berkomentar, rasanya lumayan. Hanya saja daging ini terlalu kasar. Engah. Monyet suci memuntahkan seteguk darah lagi. Matanya yang tajam berwarna merah darah. Bajingan, matilah bersamaku. Ia melolong ke arah langit dan bergegas ke depan iblis batin. Tanpa ragu, tanpa nostalgia apapun, ia langsung menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. N. Iblis batin terkejut dan buru-buru bersembunyi di kastil kuno. Meskipun monyet suci sekarang adalah kaisar tempur bintang tiga, tubuh fisiknya adalah tubuh dewa palsu yang sesungguhnya. Dengan kata lain, itu setara dengan penghancuran diri dewa palsu. Penghancuran diri dari dewa palsu, siapa yang berani menganggapnya sebagai lelucon? Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak di tempat ini. Aduh! Yang paling langsung angin kencang bertiup di kawasan ini. Kekosongan itu runtuh secara gila-gilaan dan bumi berguncang dengan hebat. Itu seperti gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana situasinya? Saat ini, entah itu Wolf King, Yan Wei, atau Dong King dan ketiga Saint Beast, mereka semua tanpa sadar berhenti dan menoleh. Tanpa terkecuali. Ketika mereka melihat pemandangan apokaliptik, wajah mereka berubah dan mereka dengan panik berlari menyelamatkan nyawa. Gemuruh. Angin dan guntur saling terkait dan langit berubah warna. Dalam jangkauan penglihatan mereka, puncak raksasa itu seperti jerami di sawah, runtuh satu demi satu. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi ketiadaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dimana Kinfei Yang dan monyet suci? 1182. Pada saat yang sama, di puncak langit, dua kesadaran ilahi melonjak. Itu adalah kesadaran ilahi dari pengajar negara dan renduksing. Ledakan monyet suci terlalu dahsyat. Meski jaraknya ribuan mil, mereka masih bisa merasakannya. Karena itu, mereka segera melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk memeriksa situasi. Semuanya berada dalam kesadaran ilahi mereka. Bagaimana situasinya? Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Keduanya ketakutan. Dimana para penegak hukumnya? Kenapa mereka semua pergi? Apakah monyet suci juga menghilang? Secepatnya, mereka menemukan Yan Wei, Wolf King, Vipper, dan Dan Wang Chai. Tentu saja mereka tahu bahwa Raja Serigala dan Yan Wei adalah anak buah Kinfei Yang. Dengan kata lain, Kinfei Yang ada di sini. Namun, mereka tidak menemukan jejak Kinfei Yang di medan perang. Apa yang sedang terjadi? Gumam pengajar negara. Mungkinkah semua penegak hukum dibunuh? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seseorang harus mengetahuinya. Penegak hukum yang dibawa ke sini kali ini setidaknya adalah Kaisar Tempur Bintang 5. Dengan kekuatan kelompok Kinfei Yang, bahkan jika mereka bergabung dengan bawahan Rendu Xing, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, di pegunungan di bawah, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah iblis batin. Dia memandang Yan Wei dan yang lainnya dan berteriak, mengapa kalian semua berdiri di sana dengan linglung. Akhiri pertempuran dengan cepat. Ketika dia keluar dari kastil kuno, dia merasakan kesadaran ilahi dari pengajar negara dan Rendu Xing. Dengan kata lain, semuanya di sini telah dilihat oleh mereka berdua. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Itu harus diakhiri secepat mungkin kalau-kalau mereka berdua datang ke sini. Ledakan. Mendengar suara iblis batin, Raja Serigala dan Yan Wei gemetar dan segera menyerang Dong Qing dan ketiga binatang suci itu dengan sekuat tenaga. Dong Qing dan tiga binatang suci juga mulai melakukan serangan balik. Pertempuran sengit dimulai lagi. Itu memang Qin Fei Yang. Tetapi bagaimana budidayanya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Di puncak langit, Rendu Xing dan pengajar negara tidak percaya. Formula karakter pembunuh adalah kartu truf terkuat Qin Fei Yang, jadi selalu dirahasiakan. Satu-satunya saat dia mengungkapkannya adalah ketika dia mencuri kristal ilahi dan ditangkap oleh Mu Qing. Untuk melarikan diri, dia memberitahu Mu Qing rahasia, seni bunuh karakter. Namun, tidak lama kemudian, portal ruang waktu yang sebenarnya direnggut oleh Snow Python. Oleh karena itu, Mu Qing tidak punya cara untuk memberitahu Lu Xing Chen. Dengan demikian, baik Rendu Xing maupun guru kerajaan tidak mengetahui rahasia formula pembunuhan. Serentak, iblis batin melirik Dong Qing dan ketiga monyet suci dengan kilatan dingin di mata mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia menggunakan pantom step dan bergegas menuju Saint Lion seperti kilat. Jiwa pertarungan dan keterampilan serigala bermata putih memang kuat, tetapi budidayanya tidak setinggi milik Singa Suci. Melihat iblis batin menyerbu, Singa Suci mau tidak mau merasa cemas. Minggir. Dengan suara gemuruh, aura pertempuran meluncur dan cakar binatang besar muncul entah dari mana. Begitu cakar binatang itu muncul, langit berubah warna. Kekuatan suci yang menakutkan mengguncang langit. Jelas sekali. Ini adalah seni ilahi. Huh. Serigala bermata putih mendengus dingin, dan tubuh besar itu mengembang lagi. Pada akhirnya, ia berubah menjadi serigala berotot yang panjangnya ratusan kaki. Kekuatan ganasnya sangat mengesankan, dan auranya meroket. Ini bukan lagi kemarahan berserker, tapi kemarahan dewa gila. Meski hanya ada perbedaan satu kata, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Karena Fury of the Berserker hanyalah battle art yang unggul, tapi Fury of the Mad God adalah battle art yang sempurna. Tentu saja. Dibandingkan dengan seni dewa singa suci, kemarahan dewa gila masih jauh. Namun, serigala bermata putih tidak mundur sama sekali. Ia mengayunkan tinjunya yang seperti gunung dan meninju cakar binatang itu. Ledakan. Tanpa ketegangan apapun, tinju serigala bermata putih langsung hancur, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Tubuhnya yang besar juga retak, dan berlumuran darah. Seperti meteorit, ia menghantam tanah di bawahnya. Beraninya kamu menggunakan seni pertarungan untuk melawan seni dewa. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Singa suci tersenyum dengan jijik, dan cakar binatang itu menghantam, mengarah ke serigala bermata putih. Jika serangan ini terjadi, serigala bermata putih pasti akan mati. Apakah kamu belum menemukan jawabannya? Kaulah yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, pada saat ini, iblis batin turun dari langit seperti senjata ilahi dan menghantam serigala bermata putih. Cahaya kemasan menderu. Ledakan. Diiringi suara yang memekatkan telinga, cakar binatang itu segera berputar di udara dan menghantam tubuh singa suci. Mengaum. Singa suci meratap di tempat dan terlempar. Namun, seperti monyet suci, ia memiliki tubuh dewa palsu. Serangan semacam ini tidak berarti apa-apa. Namun, dalam menghadapi iblis batin, ia tidak memiliki keberanian untuk bertarung, sama seperti monyet suci. Ia berbalik dan melarikan diri. Iblis batin menatap serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Apa kamu baik-baik saja? Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Lukanya sangat serius, bahkan mengancam nyawa. Namun, ia tidak mau mengakui bahwa ia sangat tertekan. Di masa lalu, tidak peduli apa, ia selalu bertarung berdampingan dengan Qin Fei Yang, dan mereka telah melalui suka dan duka bersama. Namun, perlahan-lahan ia menyadari bahwa ia tidak dapat lagi membantu Qin Fei Yang. Ia telah bekerja sangat keras dan berkultivasi dalam pengasingan. Namun, kesenjangan antara dia dan Qin Fei Yang belum menyempit. Sebaliknya, itu malah melebar. Itu baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tetapi setelah waktu yang lama, bahkan ia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Justru karena itulah ia berinisiatif meminta untuk melawan Singa Suci. Ia ingin membuktikan dirinya. Namun, hasilnya malah membuatnya semakin patah semangat. Jika iblis batin tidak menyelamatkannya tepat waktu, ia akan mati di tangan Singa Suci. Melihat serigala bermata putih, iblis batin mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan menjadi penguasa dunia. Namun, jika kamu putus asa sekarang, kultivasi dan pencapaianmu akan berhenti di sini selamanya. Dan aku tidak membutuhkan orang sepertimu di sisiku. Tatapan serigala bermata putih bergetar. Iblis batin berkata, perjalanan masih panjang. Baik itu aku atau tubuh aslinya, kami membutuhkanmu untuk menemani kami. Serigala bermata putih menatap iblis batin, dan matanya berkaca-kaca. Iblis batin melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, berhentilah bersikap sok. Pergi ke kastil dan memulihkan diri. Serigala bermata putih mengangguk, dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Ia tertawa dan berkata, saya tidak menyangka kamu memiliki sisi lembut seperti itu. Lembut. Wajah iblis batin bergerak-gerak. Dengan lambayan tangannya, ia mengirim serigala bermata putih ke kastil. Kemudian, ia melihat ke arah Singa Suci yang melarikan diri, dan matanya menjadi sangat tajam, seperti ujung pisau. Beraninya kamu menyakiti temanku. Berapa banyak nyawa yang harus kamu bunuh? Dia memegang Changsue di tangannya, menggunakan pantom steps, dan mengejar Singa Suci dengan kecepatan kilat. Dia menginjak punggung Singa Suci. Tubuh besar Singa Suci tiba-tiba jatuh tanpa sadar. Singa Suci panik dan meraung ngeri, apa yang kamu lakukan? Dan Singa Suci, apa yang kamu lakukan terhadapnya? Itu terlalu lemah. Saya hanya memanggang sepotong dagingnya, dan dagingnya hancur dengan sendirinya. Iblis Batinia itu mencibir. Apa? Penghancuran diri. Tatapan Sang Singa Suci bergetar. Di puncak langit, Ren Duk Sing hanya bisa gemetaran. Dia tidak hanya dapat mengamati situasi di bawah dengan akal sehatnya, tetapi dia juga dapat mendengar suara Kinfei Yang. Dia benar-benar memaksa Singa Suci untuk menghancurkan tubuh dewanya sendiri. Dia sangat marah. Astaga! Dia langsung meninggalkan penasihat kekaisaran, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas turun dengan dua artefak dewa. Kemana kamu mau pergi? Namun, dengan cepat, penasihat kekaisaran muncul di depan Ren Duk Sing dan mencibir. Enyah! Ren Duk Sing meraung, kesadaran ilahinya melonjak, dan dua artefak ilahi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia bergegas menuju penasihat kekaisaran. Melihat bawahanmu dibunuh satu persatu, kamu pasti sangat cemas. Putus asa. Penasihat kekaisaran tersenyum dingin. Bulan Purnama terbit, Liontin Giyok terbangun, dan bertabrakan dengan dua artefak ilahi. Ledakan! Tubuh keduanya bergetar, darah muncrat, dan mereka masing-masing mundur beberapa ratus kaki. Ren Duk Sing berteriak, belum lagi saya, antek-antek yang Anda bawa, saya khawatir mereka sudah mati di tangannya. Mata penasihat kekaisaran menjadi sedikit gelap, dan dia mendengus dingin, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, itu tidak masalah, karena sekarang, kita hanya memiliki satu musuh yang sama, dan itu adalah kamu. Selesai. Penasihat kekaisaran mengambil inisiatif menyerang Ren Duk Sing. Haha. Bagiku, kamu benar-benar bergabung dengan Qin Fei Yang, kamu benar-benar murah hati. Ren Duk Sing tertawa keras, penuh ejekan. Jangan perlakukan penasihat kekaisaran ini sebagai orang bodoh, tipuan kecilmu untuk menyebarkan perselisihan tidak ada gunanya. Penasihat kekaisaran mencibir. Ledakan. Pertempuran ilahi sekali lagi terjadi di langit. Di bawah. Diiringi dengan ledakan keras, Singa Suci menghantam tanah dengan keras, dan semua tulang di tubuhnya hampir hancur. Iblis batin masih berdiri telentang, seperti dewa iblis, menyebabkan orang gemetar. Tidak ada yang akan keberatan jika kamu membunuh monyet itu, tapi kenapa kamu harus mempermalukannya. Singa Suci mengaum. Menghina. Iblis batin terkejut. Singa Suci meraung, kamu memanggang dagingnya di depannya, bukankah itu memalukan. Anda tidak bisa begitu tidak tahu malu. Ternyata kamu juga sangat lemah, sepertinya aku melebih-lebihkan kamu para binatang dewa. Iblis batin menggelengkan kepalanya, melambai pada Chang Sui, dan tanpa ampun menebasnya. Darah berceceran saat Chang Sui langsung memasuki pikiran Singa Suci. Aduh! Singa Suci melolong sedih. Untuk pertama kalinya, ia merasakan aura kematian. Setan batin tertawa, jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan merawat daging ilahi kamu dengan baik, seperti mengasinkan, memanggang, merebus. Dasar Iblis, aku akan bertarung denganmu. Singa Suci mengaum dengan ganas, dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Meskipun budidaya Singa Suci belum pulih ke tingkat kaisar perang, sebagai dewa palsu, ia masih bisa menghancurkan dirinya sendiri. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri? Iblis batin mencibir, melepaskan Chang Sui, lalu menamparkan gagang pedang Chang Sui. Chang Sui seperti anak panah yang tajam, menembus kepala Singa Suci dari depan ke belakang, dan darah muncrat seperti air mancur. Dan lautan kesadaran dan jiwa hancur di tempat. Bang! Singa Suci segera jatuh ke tanah, mati, dan menghembuskan nafas terakhir. Brengsek! Kinfei Yang, kami tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kami menjadi hantu. Melihat Singa Suci juga dibunuh oleh iblis batin, elang suci dan piton suci yang bertarung dengan Dan Wang Chai dan Viper segera menjadi marah. Pada saat yang sama, hati mereka dibanjiri rasa takut dan putus asa. Menghadapi Kinfei Yang saat ini, apakah mereka benar-benar memiliki peluang untuk menang? Ledakan! Viper dan Dan Wang Chai saling memandang dari kejauhan. Mengambil keuntungan dari gangguan elang suci dan piton suci, mereka meninju kepala kedua binatang itu dengan seluruh kekuatan mereka. Kedua binatang itu segera melolong dengan sedih dan menghantam tanah di bawah. Untuk sesaat, tanahnya retak dan debu menutupi langit. Siapa yang berikutnya? Pada saat yang sama, iblis batin meraih Chang Sui, berdiri, dan melihat kedua binatang suci dan Dong Qing dengan cahaya berdarah yang kuat di matanya. Menghadapi tatapan iblis batin, tubuh dan pikiran Dong Qing bergetar dan wajahnya pucat. Kedua binatang suci itu juga gemetar. Dia terlalu kuat. Qin Fei yang saat ini sudah sangat kuat, dan dia juga memiliki Chang Sui yang tidak bisa dihancurkan di tangannya. Bagaimana mereka bisa melawannya? Pada akhirnya, pandangan iblis batin tertuju pada elang suci. Ledakan. Dia melangkah ke udara dan berkata dengan dingin, 10 ribu tahun yang lalu, kaisar pertama berbelas kasih dan menyelamatkan nyawamu. Kamu harus menghargainya. He he. Elang suci tertawa. Tapi itu sangat menyedihkan. Tampaknya kali ini, ini benar-benar akhir dari segalanya. 1183 Piton suci melirik ke arah elang suci dan juga terbang ke langit. Ia melihat ke arah iblis batin dan berkata, elang benar. Pada waktunya, bahkan jika kamu tidak melampaui kinbatian, kamu setidaknya bisa menjadi eksistensi di level yang sama dengan kinbatian. Iblis batin mengangkat alisnya. Pada saat ini, bukankah kedua binatang suci itu harus takut dan memohon belas kasihan? Mengapa mereka masih tenang? Piton suci dan elang suci saling memandang dari kejauhan dan senyuman muncul di mata mereka. Ada sedikit kelegaan dalam senyuman ini. Langsung. Elang suci melihat ke arah iblis batin lagi dan berkata, kami juga mengakui bahwa selama kastil ada di tangan kami, apapun yang kami lakukan, kami tidak akan bisa membunuhmu, tapi... ngomong-ngomong soal. Mata elang suci tiba-tiba menjadi tajam dan ia tertawa sinis, tapi kami bisa membunuh temanmu dan membuatmu menderita seumur hidup, menyalahkan dirimu sendiri. Iblis batin terkejut. Melihat mata kedua binatang suci itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia berteriak kepada dan Wang Chai dan Vipar, mereka akan menghancurkan diri sendiri, lari. Apa? Penghancuran diri. Keduanya tiba-tiba berubah warna. Mereka segera menggunakan teknik pertarungan tambahan yang sempurna, berbalik, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, di sisi lain, mendengar teriakan iblis batin, Dong King dan Yan Wei juga terbang pada saat yang bersamaan. Tuhan, kami pamit dulu. Qin Fei Yang, kami akan menunggumu di neraka. Meledak. Kedua binatang suci itu meraung dengan marah, dan tubuh mereka meledak di kehampaan. Gelombang ki yang bisa menghancurkan dunia langsung melonjak ke segala arah. Bajingan. Raungan renduksing segera bergema di langit, dipenuhi kesedihan dan niat membunuh yang tidak bisa dibubarkan. Iblis batin juga sangat cemas. Dia menggunakan pantom steps dan bergegas menuju Vipar. Karena Vipar paling dekat dengannya, dia akan menyelamatkan sebanyak yang dia bisa. Gelombang udara yang mengepul menyerbu. Merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan, dan Wang Cai dan Vipar sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Lebih cepat. Iblis batin meraung. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi gelombang udara semakin dekat. Puff. Bahkan sebelum gelombang ki mendekat, mereka berdua sudah terluka parah. Darah muncrat dari mulut mereka, dan tubuh mereka langsung hancur. Tanpa keraguan. Jika keduanya ditelan gelombang udara itu, mereka pasti akan terkoyak dalam sekejap dan berubah menjadi abu. Tuan, tolong selamatkan kami. Keduanya mau tidak mau meminta bantuan dari Iblis batin dengan putus asa. Wajah Iblis batin sama gelapnya dengan air. Sejujurnya, ketika dia baru lahir, dia tidak memiliki perasaan terhadap siapapun, termasuk orang-orang di sekitar Qin Feiyang. Namun, setelah menghabiskan waktu lama dengan orang-orang seperti Wolf King dan Vipar, dia mengembangkan perasaan terhadap mereka yang sulit untuk dipisahkan. Saat ini, melihat Vipar dan dan Wang Cai berada dalam situasi putus asa, dia berharap bisa menumbuhkan beberapa pasang sayap dan bergegas menyelamatkan mereka. Namun, dia tahu ini tidak realistis. Perasaan tidak berdaya ini sungguh tak tertahankan. Dia mencengkeram pakaian di dadanya. Hatinya sakit, dan matanya dipenuhi rasa sakit. Jangan menyerah, masih ada kastil dan Chang Sui. Tiba-tiba, sebuah teriakan bergema di dunia batinnya. Penguasa ini, tubuh iblis batin bergetar, dan matanya tiba-tiba berbinar. Itu benar. Masih ada kastil dan Chang Sui. Mengapa dia putus asa? Dengan berpikir, kastil itu muncul. Lalu dia meraih kastil itu dan melemparkannya bersama Chang Sui. Jika kamu tidak menyelamatkan mereka hari ini, aku akan melemparkanmu ke dalam lubang jamban dan menekanmu selama 10.000 tahun. Aku akan membiarkanmu bau busuk sampai ke langit. Setelah mengaum ke arah Chang Sui dan kastil, iblis batin dengan tegas mundur. Tanpa kastil, dia tidak berani masuk lebih dalam. Kalau tidak, dia juga akan mati di bawah gelombang udara itu. Suara mendesing. Kastil dan Chang Sui menembus langit, masing-masing terbang menuju dan Wang Chai dan Viper. Keduanya juga mempertaruhkan nyawa untuk bergegas menuju kastil dan Chang Sui. Adapun Yan Wei, iblis batin tidak perlu menyelamatkannya. Karena medan pertempurannya terpisah. Medan perang Yan Wei dan Dong Qing berjarak ratusan mil dari medan perang Viper dan Chang Sui. Mereka punya cukup waktu untuk melarikan diri. Ledakan. Retakan. Gelombang udara yang bergulung-gulung mengguncang bumi, menghancurkan segalanya dalam hirup pikuk. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Mengerikan sekali. Engah. Viper dan Dan Wang Chai tidak bisa dikenali lagi. Mereka berlumuran darah. Mereka merasa putus asa. Meskipun Chang Sui dan Kastil terbang ke arah mereka, apakah mereka akan tiba tepat waktu? Mereka telah membuka pintu potensi dan menguasai teknik terlarang. Mereka memiliki masa depan cerah di depan mereka. Mereka tidak mau mati. Keyakinan terakhir membuat mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Kemungkinan besar mereka akan runtuh pada saat berikutnya. Iblis batin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia memandang mereka berdua dengan gugup. Gelombang udara semakin dekat. Daging dan darah mereka beterbangan kemana-mana. Bahkan tulang mereka pun terlihat perlahan-lahan. Keduanya berhenti. Mereka berbalik dan memandangi gelombang udara yang bergulung tanpa daya. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Meski tidak ingin mati, mereka tidak punya kekuatan untuk terus berlari. Ledakan. Ah! Setelah beberapa nafas, gelombang udara seperti grim reaper yang kejam. Mereka tidak berhenti sama sekali dan langsung menenggelamkan mereka berdua. Pada saat yang sama, Chang Sui dan kastilnya tersapu gelombang udara dan menghilang. Apa yang telah terjadi? Di kejauhan, Yan Wei juga memperhatikan situasi di sini. Dia gugup dan gelisah. Dong Qing mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Iblis batin berteriak, bunuh Dong Qing sekarang. Dipahami. Yan Wei mengangguk. Dia berbalik dan melihat punggung Dong Qing. Matanya dipenuhi rasa dingin. Langkah pertama teknik menjinakkan harimau, harimau mengaum di langit. Dengan raungan pelan, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan auman harimau yang memekatkan telinga. Tiba-tiba, gelombang suara yang tidak terlihat muncul. Itu seperti air pasang, menghancurkan gunung dan sungai serta menelan Dong Qing. Ah! Dong Qing berteriak. Darah muncrat dari telinganya seperti anak panah. Teknik menjinakkan harimau adalah teknik membunuh sempurna yang diberikan nyonya misterius itu kepada Yan Wei. Langkah kedua, harimau keluar dari kandang. Yan Wei meraung lagi. Battle key-nya melonjak dan berubah menjadi harimau hitam besar yang panjangnya ratusan kaki. Ia meraung dan menyerang Dong Qing. Jangan paksa aku. Jika kamu memaksaku, aku juga akan menghancurkan diriku sendiri. Dong Qing berteriak. Jika kamu berani menghancurkan diri sendiri, kamu akan melakukannya ketika elang suci dan piton suci menghancurkan diri sendiri. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Yan Wei mencibir. Harimau besar itu telah tiba di depan Dong Qing. Auranya yang menakutkan membuat Dong Qing putus asa. Keluarga Dong belum terbalaskan. Bagaimana saya bisa mati di sini? Ketika dia memikirkan kematian tragis anggota klannya dan kehancuran keluarganya, kebencian yang kuat muncul di hatinya. Itu mengatasi ketakutan dan keputus asaannya. Ledakan. Dia mundur selangkah dan menatap harimau besar di depannya. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Dalam sekejap mata, segel persegi muncul di langit. Seolah-olah itu terkondensasi dari es dan mengeluarkan arus dingin yang mengejutkan. Pada saat yang sama, kultifasinya juga mengalami transformasi. Dia bukan lagi kaisar tempur bintang satu. Dia adalah kaisar tempur bintang dua. Langkah kedua dari teknik Frost, segel es misterius, hancurkan. Dia meraung. Segel es misterius menerobos langit dan bertabrakan dengan harimau hitam besar. Ledakan. Dengan suara keras, kedua teknik pertarungan itu hancur di udara. Engah. Jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Namun, selama kamu tidak memiliki seni ilahi, kamu pasti akan kalah hari ini. Yan Wei menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menggunakan sembilan langkah setan langit dan menyerang Dong Qing. Auranya yang kuat mengguncang kehampaan sejauh ratusan mil. Mata Dong Qing menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat iblis batin dan berteriak, Qin Fei Yang, aku akan bertarung dengan Yan Wei. Jika aku menang, kamu akan melepaskanku. Jika aku kalah, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan denganku. Oke. Iblis batin bahkan tidak memikirkannya dan mengangguk. Pertama, dia mempercayai Yan Wei. Kedua, dia mengkhawatirkan keselamatan dan Wang Cai dan Senake Viper. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada Dong Qing. Tentu saja. Jika Yan Wei bahkan tidak bisa menghadapi Dong Qing, maka tidak perlu terus melatihnya. Melihat iblis batin mengangguk, Dong Qing tersenyum dingin dan menyerbu ke arah Yan Wei. Budidaya mereka serupa dan teknik mereka serupa. Tentu saja, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Langkah pertama seni menjinakkan Harimau, Raungan Harimau Langit. Langkah pertama dari Frost Arts, Ice Sail. Langkah kedua dari seni menjinakkan Harimau, Harimau keluar dari kandang. Langkah kedua dari Frost Arts, Mystic Ice Sail. Langkah ketiga dari seni menjinakkan Harimau. Langkah ketiga dari Frost Arts, Ledakan. Retakan. Keduanya menggunakan teknik mereka di udara dan bentrok dengan ganas. Segera, pertempuran mencapai klimaksnya. Darah bercecaran dan mewarnai langit menjadi merah. Di sisi lain, debu berangsur-angsur meredah dan badai meredah. Dua sosok berdarah muncul di hadapan Iblis Batin. Itu adalah ular Vipar dan Dan Wang Chai. Di atas kepala mereka, Chang Sui dan Kastil Kuno menyinari sinar cahaya ilahi, menghalangi gelombang udara yang bergejolak. Dia belum mati. Wajah Iblis Batin bersinar, hatinya yang gugup akhirnya rileks. Tapi kemudian, wajahnya menjadi dingin. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan di sana? Hati Senake Vipar dan Dan Wang Chai dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Mendengar teriakan Iblis Batin, keduanya saling memandang dan menyeret tubuh lelah mereka menuju Iblis Batin. Kamu adalah salah satu dari sepuluh pahlawan King Hai. Apakah hanya ini yang kamu punya? Anda bahkan tidak tahu bahwa mereka ingin menghancurkan diri sendiri. Begitu keduanya tiba, Iblis Batin memarahi mereka. Keduanya menundukkan kepala dan tetap diam. Namun hati mereka dipenuhi kehangatan. Di masa lalu, mereka hanya melihat sikap dingin dan tidak berperasaan di dalam Iblis Batin. Namun kini, mereka melihat kekhawatiran dan kekhawatiran. Seolah dia memahami pikiran mereka, Iblis Batin mendengus. Jangan mengira aku menyelamatkanmu karena aku peduli padamu. Aku hanya tidak ingin menyakiti hati Tuanku. Lagipula, dia menghabiskan banyak usaha untuk melatihmu. Ular Vipar dan Dan Wang Chai mengangguk. Tapi wajah mereka memerah. Dia jelas mengkhawatirkan mereka, tapi dia harus mencari alasan. Bukankah dia lelah? Melihat ekspresi keduanya, Iblis Batin merasa kesal. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Changsue dan kastilnya dan berkata, Sudah cukup. Pergi dan ambilkan Singa Suci itu untukku. Oke. Keduanya berteriak dan menelan pil penyembuhan dan pil pertempuran Ki. Kemudian, mereka dengan bersemangat terbang menuju Singa Suci yang mati. Singa Suci berada jauh dari lokasi ledakan elang Suci dan piton Suci. Selain itu, itu adalah tubuh dewa palsu, jadi tidak ada salahnya. Iblis Batin melirik ke belakang keduanya. Dia menunduk dan melihat ke kastil dan Changsue. Dia bergumam, sepertinya hatiku sudah benar-benar melunak. Sepertinya dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kastil dan Changsue. Changsue dan kastil juga menghilangkan cahaya ilahi mereka. Mereka tampak tenang. Ini cinta. Bahkan jika kamu adalah Iblis Batin, kamu tidak bisa lepas dari belenggu cinta. Suara Kinfei yang terdengar di dunia batin, dengan senyuman tipis. Candaan. Aku akan terbelenggu oleh cinta. Aku hanya kasihan padamu. Apakah kamu mengerti? Mendengar suara Kinfei yang, Iblis Batin sangat tidak puas. Kasihan padaku. Kinfei yang curiga. Ya. Kamu tidak punya banyak teman. Jika Snakevi Perdan dan Wang Cai mati, bukankah kamu akan lebih kesepian? Iblis Batin menjawab dengan pasti. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Benarkah? Anda harus bertanya pada diri sendiri. Kamu boleh berbohong, tapi hatimu sangat jujur. Iblis Batin mengerutkan kening. Setelah beberapa waktu, dia tersenyum dingin dan berkata, Jangan membuatku bingung. Aku adalah sisi jahatmu. Cinta tidak ada untukku. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Setelah itu, Kinfei yang terdiam. 1184 Pertarungan antara Yanwei dan Dongqing cukup sengit. Meskipun kekuatan Yanwei meroket setelah mengikuti Kinfei yang selama bertahun-tahun, Dongqing juga mendapat banyak manfaat dari mengikuti Mutianyang. Kekuatan tempur keduanya bisa dikatakan berimbang. Namun secara keseluruhan, Yanwei lebih unggul. Bagaimanapun, Yanwei jauh lebih tua dari Dongqing. Entah itu pengalaman bertempur atau keberanian, dia jauh lebih unggul dari Dongqing. Tuan, ini dia. Segera. Fiper dan Dan Wangcai berlari bersama Singa Suci. Iblis Batin melirik ke arah Singa Suci dan tertawa. Masukkan ke dalam tas Kian Kun. Saat pertempuran di sini selesai, aku akan mentraktirmu daging singa. Singa Suci tingginya lebih dari 10 meter. Kalau ditaruh di kastil akan memakan banyak tempat, jadi hanya bisa dimasukkan ke dalam tas Kian Kun. Mendengar. Mata Fiper dan Dongqing berbinar. Singa Suci memiliki tubuh dewa palsu, yang setara dengan binatang ilahi. Mereka belum pernah mencicipi daging binatang ilahi sebelumnya. Dan Wangcai segera menemukan tas Kian Kun yang kosong dan dengan senang hati memasukkan Singa Suci ke dalam tas Kian Kun. Fiper berkata, Guru, saya mempunyai pertanyaan di hati saya. Apa itu? Iblis Batin bertanya tanpa ekspresi. Fiper berkata, Karena empat binatang suci adalah binatang ilahi di masa lalu, mengapa aku tidak melihat mereka menggunakan kekuatan jiwa ilahi mereka? Mendengar kata-kata Fiper, dan Wangcai sedikit terkejut dan mengangguk. Ya, di mana jiwa ilahi mereka? Iblis Batin berkata, mereka belum memadatkan jiwa ilahi mereka. Apa maksudmu? Keduanya bingung. Iblis Batin berkata, hanya dewa perang sejati yang dapat memadatkan jiwa ilahi mereka. Jadi begitu. Keduanya mendapat pencerahan. Fiper bertanya, Lalu, apakah tidak ada perbedaan antara jiwa dewa palsu dan jiwa kita? Tentu saja ada perbedaannya. Setelah melangkah ke alam dewa palsu, jiwa perlahan-lahan akan berubah. Saat menjadi jiwa ilahi, ia akan menjadi dewa perang. Kata Iblis Batin. Jadi begitu. Dengan kata lain, proses transformasi jiwa adalah dewa palsu. Kata Dan Wang Chai. Ya. Tentu saja, saya hanya memiliki pemahaman kasar dari buku-buku kuno. Saya tidak tahu detailnya. Kata Iblis Batin. Keduanya mengangguk. Tidak peduli seberapa otentik informasi yang tercatat dalam buku-buku kuno, selalu ada perbedaan. Singkatnya, keberadaan para dewa bukanlah sesuatu yang berhak mereka sentuh saat ini. Ah. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar teriakan. Mereka bertiga buru-buru melihat ke arah suara dan melihat Dong King jatuh ke tanah di bawah seperti meteor. Gemuruh. Sebuah kawah besar muncul dalam sekejap. Sikap Yan Wei yang mengesankan seperti pelangi saat dia bergegas ke dalam lubang besar. Dia mengambil Dong King seperti sedang mengambil seekor ayam dan berjalan ke depan Iblis Batin. Ada lubang seukuran kepalan tangan di perut bagian bawah Dong King, dan darah mengalir keluar. Wajahnya juga pucat pasi. Tidak buruk, kamu tidak mengecewakanku. Iblis Batin melirik Yan Wei dengan acuh tak acuh, lalu memandang Dong King dengan jijik dan berkata, apakah kamu pikir kamu berhak menjadi sombong di depanku hanya karena kamu bersamamu Tianyang. Wajah Dong King galak, penuh kebencian dan kebencian. Iblis Batin berkata dengan nada menghina, aku menghancurkan keluarga Dongmu saat itu, dan aku bisa menghancurkanmu sekarang. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati. Dong King tetap diam, tapi tubuhnya gemetar tak terkendali. Iblis Batin mencibir dan berkata, jika kamu memohon belas kasihan, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimanapun, Dong Zeng Yang dan aku memiliki hubungan yang baik. Jangan menyebut dia di depanku. Dong King meraung. Mengapa? Iblis Batin tersenyum mengejek. Dong King berteriak, dia pengecut. Seorang pengecut. Haha. Kamu salah tentang itu. Dia pernah ingin membunuhku untuk membalaskan dendam keluarga Dong, tapi sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan. Tapi dia lebih sadar diri daripada kamu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Iblis Batin mencibir. Dong King berkata, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, itu tidak bisa menyembunyikan sifat pengecut dan tidak kompetennya. Kamu masih salah. Dia bukan pengecut dan tidak kompeten. Dia berusaha mempertahankan jejak terakhir garis keturunan keluarga Dong. Karena dia satu-satunya laki-laki yang tersisa di keluarga Dong. Dapat dikatakan bahwa beban dan tanggung jawab yang dipikulnya jauh melebihi beban Anda. Sedangkan kamu, kamu terlihat sangat berani dan mengagumkan, tapi nyatanya, kamu yang paling cuek, bodoh, dan tidak bertanggung jawab. Iblis Batin mencibir. Dong King menjadi marah karena terhina dan berteriak, kamu adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Apa hakmu untuk menghakimiku? Saya tidak tahu apakah orang lain memenuhi syarat, tapi saya tahu bahwa sayalah yang paling memenuhi syarat. Karena semua ini dimulai oleh keluarga Dong. Jika keluarga Dong lebih membumi dan tidak terlalu agresif saat itu, apakah keluarga Dong akan jatuh ke titik ini? Jadi, kamu tidak berhak membenci orang lain, termasuk aku. Kata iblis Batin dengan lembut. Dong King terdiam lama. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hentikan omong kosongmu. Aku, Dong King, adalah wanita yang menepati kata-kataku. Kamu bisa menghukumku sesukamu jika aku kalah. Kamu punya tulang punggung. Iblis Batin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tapi saya punya pertanyaan lain. Di mana Zhang Jin? Dia belum pernah melihat Zhang Jin sejak dia tiba di sini. Zhang Jin seharusnya bersama Ren Du Xing, tapi kenapa dia tidak ada di sini? Mungkinkah dia diperintahkan oleh Ren Du Xing untuk menyelesaikan tugas lain. Tidak ada komentar. Dong King menutup matanya dan berkata, Saya tidak takut dengan sikap keras kepala. Iblis Batin tersenyum dingin dan menatap Yan Wei. Bawa dia ke kastil dan biarkan Fatso mengintrogasinya. Oke. Yan Wei mengangguk. Iblis Batin melambaikan tangannya dan mengirim Yan Wei, Dong King, Viper, dan Dan Wang Cai ke kastil. Keduanya terluka parah dan perlu pemulihan. Terlebih lagi, lawan mereka sekarang adalah Ren Du Xing dan pengajar negara. Mereka tidak bisa membantu banyak. Ada pun Dong King. Iblis Batin tidak khawatir sama sekali. Karena prasyarat penghancuran diri adalah budidaya. Iblis Batin memandang ke langit. Matanya sedikit berkedip, dan dia bergegas ke pedalaman. Ren Du Xing tidak datang ke sini secara tiba-tiba. Jadi, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Di puncak langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Angin menderu-deru. Gelombang energi mengerikan melonjak turun dari langit. Berdengung. Iblis Batin melambaikan tangannya. Chang Sui melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya ilahi yang kabur untuk melindungi Iblis Batin. Setelah beberapa saat, Iblis Batin melihat tablet batu itu. Penyusup di pedalaman pegunungan naga ajaib, mati. Dia terbang ke tablet batu dan melihat kata-kata di atasnya. Pupil matanya sedikit menyusut. Niat membunuh yang kuat. Budidaya orang yang menulis kata-kata ini pasti telah mencapai puncak kesempurnaan. Ketika dia melihat ke atas dan melihat situasi di pedalaman, sedikit kejutan muncul di matanya. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan tulang berserakan di mana-mana. Bukankah pemandangan ini sama dengan pulau setan? Mungkinkah tempat ini? Semangatnya terangkat, dan dia melangkah ke pedalaman. Kekuatan misterius yang familiar tiba-tiba melonjak ke arahnya. Seperti yang diharapkan. Mata iblis batin bergetar. Dia mengamati daerah pedalaman, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan misterius ini hampir persis sama dengan kekuatan misterius di pulau setan dan gletser naga ajaib. Dengan kata lain, ada juga benda iblis yang berhubungan dengan hati naga ajaib dan mata naga ajaib yang tersembunyi di sini. Suara mendesing. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kedalaman-pedalaman. Cahaya ilahi Changsui berkedip-kedip, menghalangi kekuatan misterius yang merampas vitalitas. Waktu berlalu nafas demi nafas. Akhirnya, iblis batin datang ke depan gunung raksasa. Dia melihat ke puncak gunung, matanya bersinar terang. Saya ingin melihat apa yang membuat Ren Duksing begitu iri. Tidak ada ketegangan. Ren Duksing pasti datang ke pedalaman untuk mencari sesuatu di puncak gunung. Ketika dia sampai di puncak gunung dan melihat kabut hitam, cahaya di matanya menjadi semakin terang. Aura ini persis sama dengan jantung naga ajaib, mata naga ajaib, dan skala sebaliknya. Dia mengambil dua langkah dalam tiga langkah dan berjalan ke depan kabut hitam. Kekuatan misteriusnya lebih kuat, tetapi Changsui tetap kokoh seperti gunung tai dan tidak bergetar sama sekali. Kekuatan misterius juga tidak menembus pertahanan Changsui. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa apakah itu Changsui atau kastil, semuanya lebih kuat dari pedang pertempuran dan kristal ajaib di tangan Ren Duksing. N. Tiba-tiba, iblis batin menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah di depannya. Jejak kecurigaan muncul di wajahnya. Sebenarnya ada banyak jejak kaki di tanah. Eh. Dia melihat beberapa jejak kaki dan menemukan bahwa itu bukanlah jejak kaki manusia, melainkan jejak kaki binatang. Haha. Tiba-tiba, dia tertawa. Dia tahu siapa pemilik jejak kaki tersebut. Empat binatang suci. Dengan kata lain, Ren Duksing sudah lama berada di sini. Tapi kabut hitam masih ada, yang berarti Ren Duksing tidak bisa memasuki kabut hitam ini. Datang lebih awal mungkin tidak berguna. Iblis batin tertawa sinis, mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam kabut hitam. Langsung. Cakar naga memasuki pandangannya. Cakar naga itu hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, dan warnanya hitam seperti tinta, memancarkan aura iblis yang mengejutkan. Pertama, jantung naga ajaib dan mata naga ajaib, lalu sisik terbalik, dan sekarang cakar naga. Mungkinkah seperti yang dikatakan leluhur klanmu, bahwa ini ditinggalkan oleh naga ajaib? Iblis batin menatap cakar naga dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Mengapa jantung naga ajaib, mata naga ajaib, dan skala sebaliknya semuanya ada di benua yang terlupakan, tetapi cakar naga ini ada di kekaisaran kin besar? Siapakah yang membunuh naga ajaib ini saat itu? Dan apa gunanya meninggalkan hati naga ajaib? Saat dia bingung, kastil itu secara otomatis terbang keluar dari antara alisnya. Saat berikutnya, cakar naga di depannya, seperti jantung naga ajaib dan makhluk iblis lainnya, menghilang tanpa jejak. Bajingan. Iblis batin tercengang, dan tiba-tiba menjadi marah, dia meraih kastil dan meraung, jangan pergi terlalu jauh. Tapi cahaya ilahi kastil meredup, seperti benda mati, tidak ada reaksi. Iblis batin menjadi semakin marah. Sekali atau dua kali, dia bisa menahannya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi lagi. Bang. Dia menghancurkan kastil itu ke tanah dan menginjaknya. Desir. Tapi sebelum dia bisa menginjaknya, kastil itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari sela alisnya. Keluar. Iblis batin meraung dengan putus asa. Ini bahkan lebih tidak tahu malu dariku. Hei hei hei, aku tidak memprovokasimu, kenapa kamu memarahiku di dalam hatimu. Lagi pula, di mana kamu melihatku tidak tahu malu. Suara ketidakpuasan Kinfei yang segera terdengar di dalam hatinya. Kamu tidak tahu malu di mana-mana. Iblis batin dengan dingin mendengus. Kinfei yang terdiam, dia berkata, daripada bersaing dengan kastil, mengapa kita tidak bergegas dan melihat bagaimana pertempuran antara penasihat kekaisaran dan Ren Duxing berlangsung. Iblis batin dengan marah menghentakkan kakinya, lalu bergegas ke langit, dan bergegas menuju awan. Ledakan. Gunung raksasa di bawah kakinya runtuh di tempat. Jelas sekali betapa mengerikannya kekuatan kakinya. 1185. Di puncak awan. Di atas cakrawala. Ledakan. Dentang. Senjata ilahi dan seni ilahi bertabrakan terus-menerus. Badai yang mengerikan merobek langit berbintang. Itu adalah pemandangan kehancuran. Saat ini, jika orang biasa memasuki cakrawala, mereka mungkin akan hancur seketika. Tanpa perlindungan Chang Sui, Iblis batin tidak akan berani naik. Segera. Iblis batin menerobos awan dan berdiri di puncak awan. Yang terlihat oleh mereka adalah langit berbintang yang luas. Di suatu tempat di langit berbintang. Ren Duxing dan guru besar berdiri berhadapan. Senjata dewa dan seni dewa bertabrakan dengan hebat. Gelombang aura destruktif menyapu ke segala arah seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Keduanya berlumuran darah, dan wajah mereka penuh kelemahan. Iblis batin mengamati sebentar dan mencibir. Sepertinya mereka berdua berada di ujung tanduk. Meski begitu, pertarungan antara Ren Duxing dan guru besar bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan. Kin Feiyang. Tiba-tiba, keduanya juga merasakan aura Iblis batin. Mereka berhenti pada saat yang sama dan menoleh untuk melihat Iblis batin. Jangan berhenti, lanjutkan. Iblis batin menyilangkan tangan di depan dadanya dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Ren Duxing berkata dengan suara yang dalam, kamu membunuh Dong King dan empat binatang suci. Itu benar. Iblis batin mengangguk. Mata Ren Duxing dipenuhi rasa dingin. Dia berkata dengan marah, aku seharusnya tidak membiarkanmu hidup. Iblis batin berkata dengan nada menghina, jangan bicara besar-besaran. Bahkan jika aku berdiri di sini, kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Ren Duxing memandang Chang Sui, yang berada di atas Iblis batin. Pupil matanya menyusut, dan dia tidak menyembunyikan keserakahannya. Mata guru besar juga penuh dengan keserakahan. Serigala dari suku yang sama. Iblis batin mendengus dan memandang Ren Duxing. Momong-momong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Cakar naga sudah ada di tanganku. Apa? Mata Ren Duxing membeku. Sepertinya kamu sangat peduli. Namun, jangan harap aku menyerahkan apa yang ada di tanganku. Iblis batin tertawa. Senyumannya sangat cerah. Puh! Ren Duxing memuntahkan setegup darah. Ini adalah kemarahan yang menyerang hati. Itu adalah campuran penyesalan dan kebencian. Jika dia membunuh anak ini di tanah reruntuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Iblis batin berseru, Aya, jangan terlalu gelisah. Tidak baik melukai tubuhmu. Aku akan membunuhmu. Ren Duxing meraum marah dan menyeret tubuhnya yang berlumuran darah ke arah Kin Feiyang. Lawanmu adalah aku. Pengajar negara melangkah ke depan Ren Duxing, matanya berkedip dingin. Eh! Iblis batin tercengang. Benda lama ini benar-benar akan membantunya. Apa yang sedang terjadi? Orang tua ini membantumu karena mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Keberadaan mutian yang bukan hanya ancaman bagi kita, tetapi juga bagi kekaisaran Kin besar. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi hidup-hidup. Cepat bergabung dengan orang tua ini dan bunuh dia. Pengajar negara menatap Ren Duxing, niat membunuh muncul di mata lamanya. Gambar yang lebih besar. Iblis batin tertegun, menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki kesadaran seperti ini. Orang tua ini mengakui bahwa ada beberapa dendam di antara kita, tetapi dalam menghadapi gambaran besarnya, orang tua ini tidak akan gegabuh. Jika tidak, orang tua ini tidak akan membantu Anda menghentikannya. Kata pengajar negara dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Iblis batin tiba-tiba mengerti. Dia awalnya bertanya-tanya mengapa Ren Duxing tidak turun untuk menyelamatkan Dong King dan empat binatang suci. Ternyata pengajar negara membantunya mengulur waktu. Sepertinya lelaki tua busuk ini bukannya tidak masuk akal. Gambar yang lebih besar. Haha. Namun, mendengar kata-kata pengajar negara, Ren Duxing tidak bisa berhenti tertawa, seolah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Hmm. Iblis batin memandangnya dengan curiga. Ren Duxing berkata, Kin Fei Yang, jangan tertipu dengan penampilannya. Apa maksudmu? Iblis batin mengerutkan kening. Ren Duxing mencibir, dia tidak sesederhana yang kamu kira. Apakah kamu masih ingat Su Ge Ming Yang? Tentu saja aku ingat. Iblis batin mengangguk. Pada saat yang sama. Saat menyebut Su Ge Ming Yang, murid pengajar negara sedikit menyusut. Ren Duxing melirik pengajar negara dan berkata, lalu tahukah anda mengapa Su Ge Ming Yang membantu pangeran pertama di masa lalu, dan mengapa dia begitu peduli pada pangeran pertama? Iblis batin berkata, tentang pertanyaan ini, Su Ge Ming Yang pernah mengatakan kepada saya bahwa itu karena situasinya. Apa kau percaya itu? Ren Duxing bertanya. Iblis batin menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah mempercayainya. Pertanyaan ini telah lama membingungkannya, namun dia tidak dapat menemukan jawaban sebenarnya. Sekarang, Ren Duxing tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Mungkinkah Ren Duxing mengetahui alasan sebenarnya? Ren Duxing berkata sambil tersenyum, seperti yang kamu pikirkan, aku tahu yang sebenarnya. Iblis batin menyipitkan matanya dan berkata, katakan padaku secepatnya. Ren Duxing menunjuk ke pengajar negara dan berkata, bantu aku membunuhnya, dan aku akan memberitahumu. Pengajar negara panik dan buru-buru berkata, Qin Fei Yang, dia mencoba menabur perselisihan, jangan tertipu. Haha. Iblis batin tertawa dan berkata, kamu berkata begitu banyak hanya untuk mendapatkan bantuanku. Tapi dengan kekuatanku yang kecil, ku rasa aku tidak bisa banyak membantumu, kan? Kamu bisa. Selama kamu memberikan pales no kepada lelaki tua ini, lelaki tua ini memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan hancur total. Jangan khawatir, setelah aku membunuhnya, lelaki tua ini akan mengembalikan pales no kepadamu dalam keadaan utuh. Kata pengajar negara. Ren Duxing memandang pengajar negara dan berkata dengan nada mengejek, apakah menurutmu dia akan mempercayai omong kosongmu? Pengajar negara menutup telinga dan berkata kepada Qin Fei Yang, ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkannya. Demi leluhur Anda, Kaisar Qin, dan keselamatan miliaran orang, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Iblis batin melirik mereka berdua, matanya berkedip. Ren Duxing berkata, Qin Fei Yang, saya tidak akan mengucapkan kata-kata emosional seperti itu. Saya hanya akan memberitahu Anda satu hal, rahasia Zuge Ming Yang cukup untuk mengguncang kekaisaran Qin besar. Apa? Iblis batin gemetar, apakah itu serius? Ren Duxing berkata, Jangan meragukannya. Jika kamu tidak mempercayaiku, kerajaan Qin besar akan jatuh ke tangan orang lain sebelum aku dapat mengambilnya kembali. Pupil iblis batin mengecil, dan dia berpikir dalam hati, melihat dia, sepertinya dia bukan orang yang mengkhawatirkan. Dia benar-benar tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jadi dia meminta pendapat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, dan berkata, tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Mari kita tunggu dan lihat. Oke. Iblis batin diam-diam setuju. Berdengung. Saat ini, kristal gambar bergetar. Iblis batin mengangkat alisnya dan memasuki kastil. Ternyata Fatso sedang mengiriminya pesan. Apa yang salah? Dia memandang Fatso dengan curiga. Fatso berkata dengan suara yang dalam, Dong Qing mengaku. Hem. Iblis batin menatap Dong Qing dan melihatnya terbaring tak sadarkan diri di tanah. Bukan hanya wajahnya yang tidak bisa dikenali, tapi ada juga bau pesing di sekujur tubuhnya. Iblis batin memandang serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Apakah kamu melakukan ini? Serigala bermata putih berkata dengan bangga, Saudaraku, ini air suci. Merupakan kehormatan baginya untuk memberikannya kepadamu. Menghormati. Mulut Iblis batin bergerak-gerak hebat. Bagaimana mungkin ada pria yang tidak tahu malu di dunia ini? Tidak mengherankan jika Dong Qing mengaku. Tidak peduli seberapa kuat pikiran seseorang, mereka akan pingsan di depan orang seperti itu. Apa yang dia akui? Iblis batin memandang Fatso dan bertanya. Fatso berkata, Zhang Jin pergi ke ibu kota. Hem. Iblis batin mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa dia pergi ke ibu kota? Ren Du Xing memintanya pergi. Ren Du Xing ingin mendapatkan cakar naga di pedalaman, tapi dia tidak bisa mendekat hanya dengan pedang tempur dan kristal ajaib. Jadi, Ren Du Xing meminta Zhang Jin pergi ke ibu kota untuk mencari Lu Xingchen dan mendapatkan tulang dewa. Kata Fatso. Tulang dewa ada pada Lu Xingchen. Iblis batin terkejut. Ya. Fatso mengangguk. Aku benar-benar tidak menyangka hal sepenting itu akan terjadi padanya. Namun, Lu Xingchen sekarang berada di tangan Kintua. Bahkan jika Zhang Jin menyelinap ke ibu kota, dia tidak akan memiliki peluang. Iblis batin mencibir. Fatso berkata, tapi Zhang Jin harus disingkirkan. Ya. Iblis batin mengangguk, meraih Dong Qing, dan meninggalkan kastil. Namun tempat kemunculannya sudah tidak lagi berada di puncak awan, karena kastil yang terbuka otomatis akan tenggelam. Dia berdiri di udara dan menatap ke langit. Tidak ada fluktuasi pertempuran di langit, yang berarti pengajar negara dan Ren Du Xingchen tidak lagi bertempur. Suara mendesing. Dia bergegas ke langit lagi dan berdiri di puncak awan, hanya untuk melihat pengajar negara dan Ren Du Xingchen saling memandang dengan waspada dalam diam. Apakah kamu ingin membunuhnya? Iblis batin mengambil Dong Qing dan memandang Ren Du Xingchen sambil tersenyum. Ren Du Xingchen berkata dengan ringan, dia hanya bidak catur. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Tidak masalah. Haha. Tidak masalah. Kamu memang kaisar dari dinasti sebelumnya. Iblis batin Yah melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan jarinya dan meremukan kepala Dong Qingchen di depan Ren Du Xing. Mata Ren Du Xingchen kabur. Dong Qingchen memang hanya bidak catur baginya, tapi sikap arogan Iblis batin membuatnya sangat tidak bahagia. Kamu bisa melanjutkan. Iblis batin memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan pergi. Dia menyadari bahwa selama dia ada di sini, pengajar negara dan Ren Du Xingchenchen tidak akan bertengkar. Karena tak satupun dari mereka ingin dia mendapat manfaat. Melihat punggung Iblis batin, baik Ren Du Xingchenchen maupun pengajar negara tampak murung. Tiba-tiba, keduanya saling memandang dan mengaktifkan pedang pertempuran dan liontin diok mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan ilahi meraung ke segala arah, dan langit berbintang runtuh. Iblis batin terkejut dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Pengajar negara tersenyum dingin dan berkata, jika kamu tidak bergabung denganku, maka aku akan bergabung denganmu Tianyang dan mengirimmu ke neraka. Itu benar. Kamu hanya punya satu pilihan. Bergabung denganku, atau bergabung dengan pengajar negara. Mata Ren Du Xingchenchenchen juga dipenuhi dengan niat membunuh. Iblis batin menatap mereka berdua dengan bingung. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Buatlah keputusan sekarang. Keduanya berteriak serempak. Iblis batin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kau mempersulitku. Tapi aku tidak akan memberikan Chang Sui kepada siapapun. Dengan kata lain, dia tidak akan membantu mereka berdua. Jika mereka berdua ingin bergabung untuk membunuhnya, dia tidak akan peduli. Kamu sangat keras kepala. Pengajar negara sangat marah. Liontin Diok itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi, mengguncang langit berbintang, dan menyerang Iblis batin. Ren Du Xing memandang Iblis batin dan berkata dengan menyesal, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu memaksaku. Pergilah ke neraka. Dia meraung, dan pedang pertarungannya bersinar dengan ketajaman yang tiada taraf. Namun, pedang pertempuran merah tidak menebas Kin Feiyang. Sebaliknya, ia memanfaatkan momen ketika pengajar negara menyerang Kin Feiyang untuk berbalik dan menebas pengajar negara. Berengsek. Ekspresi pengajar negara berubah, dan dia buru-buru mengingat Liontin Diok itu. Dia tidak menyangka Ren Du Xing, yang begitu agresif membunuh Kin Feiyang, tiba-tiba berpindah sisi dan menyerangnya. Namun, sudah terlambat untuk mengingat Liontin Diok itu sekarang. Pedang pertempuran itu bersiul di udara. Pada saat kritis, pengajar negara buru-buru menghindar ke samping. Pedang pertempuran jatuh, dan darah mengalir keluar. Lengan kanan pengajar negara terpotong di tempat. Ah! Dia menahan rasa sakit dan dengan cepat mundur jauh, menatap Ren Du Xing dengan waspada. Suara mendesing. Liontin Diok itu berubah menjadi pelangi ilahi dan kembali ke atas kepalanya, menggantungkan untayan cahaya ilahi untuk melindunginya. Sayang sekali. Ren Du Xing menggelengkan kepalanya. 1186. Namun, merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa luka-luka yang dialami pengajar negara semakin parah. Dentang. Ledakan. Ren Du Xing tiba-tiba berbalik, dan pedang pertempuran serta kristal ajaib dihidupkan kembali. Dengan ketajaman yang mengejutkan dan kekuatan iblis, dia sekali lagi menyerang pengajar negara. Dia ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menyerang. Di kejauhan, iblis batin mengerucutkan bibirnya sambil bercanda. Situasi saat ini benar-benar berubah. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada detik berikutnya. Menghadapi dua artefak ilahi, hati pengajar negara sangat berat. Dia mengira Ren Du Xing akan benar-benar bergabung dengannya untuk membunuh Qin Fei yang terlebih dahulu. Siapa sangka itu hanya akting. Sekarang, Jika Qin Fei yang memilih tim lagi, tidak ada keraguan bahwa dia pasti akan mendukung Ren Du Xing. Qin Fei yang tidak menatap matanya. Tetapi, begitu Qin Fei yang memberikan Chang Sui kepada Ren Du Xing, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia berpikir untuk mundur di dalam hatinya. Pengajar negara, orang tua ini akan membantumu. Namun, pada saat ini, teriakan serak terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang lelaki tua berambut putih bergegas ke puncak awan dan muncul di hadapan mereka bertiga. Itu adalah Penatua Qin. Situasinya selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Setan batin bergumam. Tapi mereka tidak tahu bagaimana lelaki tua ini tahu mereka ada di sini. Pada saat yang sama, jejak kepanikan muncul di wajah Ren Du Xing. Wajah pengajar negara dipenuhi dengan ekstasi. Menunjuk ke arah Ren Du Xing, dia berteriak, dia adalah Mutianyang, cepat bunuh dia. Mutianyang, waktu kematianmu telah tiba. Mata Penatua Qin melonjak dengan cahaya dingin, kekuatan sucinya meletus, dan dia bergegas menuju Ren Du Xing seperti longsoran salju. Brengsek. Wajah Ren Du Xing muram. Untuk pengajar negara saat ini, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa membunuhnya. Tapi dia tidak menyangka Penatua Qin akan tiba-tiba menyerang. Menghadapi dua dewa palsu, dengan kondisinya saat ini, bahkan jika dia memiliki dua artefak dewa, mustahil untuk menang. Ren Du Xing menatap mereka berdua. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, dia mengingat dua artefak ilahi dan bergegas ke depan iblis batin. Kemudian, dia menyapu iblis batin dan bergegas turun tanpa menoleh ke belakang. Jangan lari. Imperial Preceptor dan Oolkin meraum dan segera mengejarnya. Hah. Jika aku ingin pergi, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Ren Du Xing mendengus dan mengirimkan secercah perasaan ilahi ke dalam kristal ajaib. Gemuruh. Gaya gravitasi yang mengerikan melonjak ke arah mereka berdua seperti gelombang pasang. Pengajar kekaisaran dan Kintua merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam rawa. Kecepatan mereka tiba-tiba menurun. Ini. Patu Wakin menahan nafas. Pengajar kekaisaran berkata dengan suara yang dalam, Benar, itu adalah kristal iblis milik mendiang kaisar. Sayang sekali barang milik mendiang kaisar telah jatuh ke tangan iblis. Patu Wakin berteriak. Saat mereka berdua berbicara, Ren Du Xing membuka portal dan mencibir, Kembalilah dan beritahu kaisarmu bahwa aku akan kembali cepat atau lambat. Setelah mengatakan itu, Ren Du Xing kemudian berbalik dan melesat ke portal dengan iblis batin dan kristal ajaib. Gaya gravitasi itu juga menghilang. Pengajar kekaisaran dan Patu Wakin segera mengaktifkan kekuatan dewa palsu dan meledakan portal, Tapi mereka masih terlambat satu langkah. Iblis batin dan Ren Du Xing diteleportasi. Sial, sial, sial. Pengajar kekaisaran mengutuk dan menjadi marah. Mutianyang adalah kaisar dari dinasti sebelumnya Dan merupakan eksistensi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan mendiang kaisar. Membiarkannya melarikan diri sama dengan membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Patu Wakin menghela nafas, Ini salahku. Jika aku datang lebih awal, Kamu tidak akan terluka parah, Dan Mutianyang tidak akan melarikan diri. Pengajar kekaisaran meliriknya dan berkata, Jangan katakan itu. Jika kamu tidak datang tepat waktu, Aku pasti sudah mati di tangan mereka. Mereka. Patu Wakin mengangkat alisnya dan berkata, Maksudmu, Kinfei yang sudah bergabung dengan Mutianyang? Ya. Saya sudah memberitahu yang mulia untuk menyingkirkannya secepat mungkin, Tapi yang mulia penuh belas kasihan. Bagus sekali sekarang, Bukan. Dia dan Mutianyang bersekongkol. Mutianyang sudah cukup merepotkan. Sekarang dengan bajingan kecil ini, Akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kata pengajar kerajaan dengan marah. Patu Wakin mengerutkan kening. Mata pengajar kerajaan sedikit berkedip ketika dia bertanya dengan curiga, Tapi ngomong-ngomong, Bagaimana kamu tahu kita ada di sini? Apakah kamu mengikutiku? Aku mengikutimu. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa tidak nyaman melihat kalian sudah lama tidak kembali, Jadi aku datang ke Hezu untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, Kemana penegak yang kamu bawa? Patu Wakin bertanya. Mereka. Pengajar kekaisaran menutup matanya kesakitan dan menghela nafas, Mereka mungkin semua mati di tangan Kinfei yang. Kali ini, Dia tidak berpura-pura. Karena penegak hukum itu adalah bawahannya yang terpercaya. Akan aneh jika dia tidak merasakan sakit hati ketika banyak dari mereka meninggal. Patu Wakin menepuk pundaknya dan menghiburnya, Jangan sedih. Mari kita kembali dan memberitahu yang mulia tentang hal ini dan biarkan dia memutuskan. Pengajar kekaisaran mengangguk. Pada saat yang sama. Keadaan rohani. Gurun kematian. Cuacanya panas seperti biasanya. Angin kencang bertiup, Dan pasir kuning memenuhi langit. Di gurun, jejak binatang sulit ditemukan, dan hanya satu atau dua sosok yang sesekali terlihat. Desir. Tiba-tiba. Dua sosok muncul dari udara tipis di atas gundukan pasir. Itu adalah Iblis Batin dan Renduksing. Renduksing menyingkirkan kristal ajaib itu, memandang ke gurun di bawah, dan bertanya, Apakah kamu masih tahu di mana tempat ini? Tentu saja. Kata Iblis Batin dengan ringan. Renduksing berkata, Kita seharusnya bertemu secara resmi di sini, bukan? Ya. Iblis Batin mengangguk. Renduksing berkata, Bagaimana saya memperlakukan Anda? Iblis Batin tertegun dan berkata, Tidak buruk. Lalu kenapa kamu mengkhianatiku? Renduksing tiba-tiba mengangkat kepalanya, Menatap Iblis Batin dengan marah, Dan menamparkan Iblis Batin. Perubahan ini sangat mendadak. Tapi Iblis Batin tidak terkejut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Renduksing terlempar di tempat, Darah mengucur dari mulutnya. Kamu berani menyerangku tanpa menggunakan akal ilahi atau artefakmu. Apakah kamu ingin mati? Iblis Batin tersenyum dengan jijik. Renduksing menstabilkan tubuhnya dan menatap Iblis Batin dengan ekspresi muram, Membiarkan darah berceceran. Iblis Batin tersenyum mengejek dan berkata dengan ringan, Setelah bertarung dengan Grandmaster begitu lama, Kamu seharusnya tidak memiliki banyak akal ilahi yang tersisa. Membunuhmu masih bukan masalah. Renduksing mengucapkan kata demi kata, Matanya penuh dengan niat membunuh. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Iblis Batin menyilangkan tangan di depan dadanya dan memandangnya dengan provokatif. Renduksing mengepalkan tinjunya, Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Setelah sekian lama, Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencibir, Jika saya tidak memberi Anda kitab suci pil saat itu, Apakah Anda akan mendapatkan pencapaian hari ini? Apakah ini caramu membalas dermawanmu? Berikan padaku. Iblis Batin tersenyum dan berkata, Jangan salah, Saya mendapatkan kitab suci pil dengan kemampuan saya sendiri. Lelucon yang luar biasa. Jika saya ingin mendapatkan pil skripcer saat itu, Itu akan mudah. Renduksing berteriak, Kaulah yang bercanda. Setelah aku mendapatkan kitab suci pil saat itu, Aku menyimpannya di dalam kastil. Tanpa izinku, Bisakah kamu memasuki kastil? Saya kira tidak demikian. Jadi, Jangan mengucapkan kata-kata yang terdengar muluk-muluk seperti itu. Itu hanya akan membuatmu semakin konyol dan lucu. Kata Iblis Batin dengan ringan. Renduksing akan meledak. Dia menahan amarahnya dan mengangguk, Oke, Jangan bicara tentang kitab suci pil untuk saat ini. Mari kita bicara tentang bagaimana aku membiarkanmu pergi ke reruntuhan karena kebaikan. Mengapa kamu menghianatiku sekarang? Menghianatimu. Iblis Batin tercengang. Renduksing berkata dengan marah, Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memanggil Grandmaster dan Penatuakin. Benar, Saya memanggil Grandmaster ke sini. Tujuan saya sangat sederhana. Saya ingin Anda bertarung sampai kedua belah pihak terluka, Dan kemudian saya akan memanfaatkan situasi ini. Sayangnya, Aku masih terlalu muda dan meremehkanmu. Monster tua sepertimu yang telah hidup puluhan ribu tahun lebih menghargai hidupmu daripada orang lain. Bagaimana kamu benar-benar bisa bertarung sampai mati. Tetapi meskipun aku tidak menyingkirkanmu, Kali ini aku sudah mendapat untung. Aku tidak hanya membunuh Dongking dan empat binatang suci, Tapi aku juga membunuh lima puluh atau enam puluh penegak balai dalam. Kamu tidak peduli dengan kematian Dongking, Tapi kematian empat binatang suci pasti sangat menyakitkan bagimu. Kata Iblis Batin sambil tersenyum main-main. Renduksing mengepalkan tangannya erat-erat. Empat binatang suci setia padanya. Pada tahun-tahun awal, Mereka menemaninya dalam ekspedisi. Mereka bukan hanya bawahannya yang paling terpercaya, Tapi juga rekannya. Memikirkan kembali, Ketika dia bertarung dengan Qin Batian, Empat binatang suci tidak mati, Tetapi sekarang mereka dibunuh oleh Qin Fei Yang. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Iblis Batin memandangnya dengan dingin dan berkata, Adapun Penatua Qin, Saya juga bertanya-tanya mengapa dia datang. Iblis Batin merenung. Mungkinkah? Tiba-tiba, Matanya sedikit bergetar. Sambil berpikir, Niat membunuh yang mengambang di laut Qinnya muncul. Ini adalah niat membunuh yang diberikan Penatua Qin padanya. N. Renduksing terkejut dengan niat membunuh itu. Iblis Batin memandang Renduksing dan berkata dengan suara yang dalam, Bantu saya melihat apakah niat membunuh ini masih ada hubungannya dengan Penatua Qin. Pada waktu itu, Penatua Qin memberitahunya bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan niat membunuh ini. Tapi sekarang, Dia bertanya-tanya apakah Penatua Qin telah berbohong padanya. Renduksing melepaskan secercah perasaan ilahi dan bergegas menuju niat membunuh. Namun, Sebelum dia sempat mendekat, Niat membunuh meledak dengan niat membunuh yang menakutkan dan meledak menuju akal ilahi Renduksing. Ekspresi Iblis Batin berubah dan dia langsung pergi ke kastil. Saat dia melangkah ke dalam kastil, Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari bawah kakinya. Niat membunuh dan perasaan ilahi bertabrakan satu sama lain, Dan gelombang udara penghancur dunia tiba-tiba muncul dan berguling ke segala arah. Untuk sesaat, Di dunia ini, Kehampaan runtuh, Gurun tenggelam, Dan pasir kuning beterbangan di langit. Akhirnya, Niat membunuh telah hancur. Tapi perasaan ketuhanan Renduksing juga menghilang lebih dari setengahnya. Tunggu saja, Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Renduksing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Entah itu wajahnya atau matanya, Semuanya penuh kelemahan. Ketika angin sudah tenang, Iblis batin muncul di Gurun. Melihat Renduksing di langit, Matanya bersinar dan dia tertawa, Sepertinya perasaan ketuhananmu tidak banyak yang tersisa. Wajah Renduksing menjadi gelap. Iblis batin terbang dan tertawa, Katakan padaku, Berapa yang tersisa? Sepuluh, Lima, Atau apakah hanya ada satu sisa perasaan ketuhanan yang tersisa? Renduksing berkata dengan tegas, Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, Jangan salahkan aku karena kejam. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, Kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Saya pikir Anda masih membutuhkan saya untuk membantu Anda melakukan sesuatu. Iblis batin menggoda. Jika dia tidak memiliki nilai, Renduksing pasti akan bergabung dengan penasihat kekaisaran untuk membunuhnya di Pegunungan Naga Ajaib. Haha. Renduksing tertawa dan mengejek, Kamu sangat pintar, Kamu bisa memikirkan apa saja, Tetapi pada akhirnya, Kamu masih ditipu oleh Penatuakin. 1187 Jika Penatuakin benar-benar memutuskan hubungan dengan niat membunuh, Dia tidak akan bangun dengan sendirinya. Karena setelah memutuskan koneksi, Niat membunuh hanya akan mendengarkan perintah Kinfei Yang. Dengan kata lain, Niat membunuh hanya akan menyerang ketika Kinfei Yang memintanya. Tapi barusan, Niat membunuh muncul dengan sendirinya tanpa Iblis batin mengatakan apapun. Ini berarti Penatuakin tidak memutuskan hubungan dengan niat membunuh sama sekali. Dengan kata lain, Penatuakin melacak lokasinya berdasarkan niat membunuh. Iblis batin mengepalkan tangannya dan mencibir, Rubah tua ini, Tidak ada satupun yang bisa dipercaya. Mereka mengira Penatuakin adalah orang baik. Namun mereka tidak menyangka kalau dia juga memendam niat jahat. Kamu pasti sangat marah. Ren Duksing tertawa terbahak-bahak. Iblis batin mencibir dan berkata, Jangan menertawakan. Tahukah kamu situasi Lusing Chen saat ini? Apa maksudmu? Wajah Ren Duksing menjadi gelap. Dong Qing telah menjelaskan semuanya dengan detail. Anda meminta Zhang Jin pergi ke ibu kota untuk mencari Lusing Chen guna mendapatkan tulang dewa, tetapi Lusing Chen sekarang berada di tangan Penatuakin. Kata Iblis batin. Ren Duksing melangkah maju, meraih pakaian Iblis batin, dan berteriak, Bicaralah dengan jelas, apa yang terjadi. Berangkat. Iblis batin mengangkat alisnya. Berbicara. Ren Duksing meraung. Aku sudah bilang padamu untuk melepaskannya. Iblis batin merendahkan suaranya dan mengucapkan kata demi kata. Ren Duksing menatap Iblis batin dengan agresif, tetapi pada akhirnya, dia berkompromi dan melepaskan pakaian Iblis batin. Sebelum pergi ke Provinsi He untuk mencarimu, saya pergi menemui Lusing Chen dan mengetahui identitasnya, jadi saya menyerahkannya kepada Penatuakin. Dia seharusnya berada di penjara Tuhan sekarang. Jadi meskipun Zhang Jin pergi ke ibu kota, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menemuinya. Iblis batin tertawa. Bajingan. Ren Duksing tiba-tiba menjadi gila karena marah. Tapi tiba-tiba, dia tersenyum, senyuman yang sangat cerah. Iblis batin mengerutkan kening. Ren Duksing memandang Iblis batin dan berkata, Apakah kamu ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa aku mengetahui rahasia Suge Mingyang? Murid dari Iblis batin sedikit menyusut. Ren Duksing berkata, masalah ini telah diselidiki oleh Lusing Chen. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, carilah dia. Iblis batin menyipitkan mata mereka. Jelas sekali bahwa Ren Duksing ingin menggunakan poin ini untuk memaksanya pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menyelamatkan Lusing Chen. Kamu ingin menyelamatkan Lusing Chen tanpa mengeluarkan satupun prajurit. Angan-anganmu sangat bagus. Tapi aku khawatir kamu akan kecewa. Aku sebenarnya tidak ingin mengetahui kebenarannya. Iblis batin mencibir. Benar-benar. Lalu bagaimana jika saya mengatakan bahwa Suge Mingyang dan Pangeran Sulung adalah saudara kandung? Ren Duksing bercanda. Saudara kandung. Iblis batin gemetar. Hanya itu yang bisa ku beritahukan padamu. Kamu bisa bertanya sendiri pada Lusing Chen. Ren Duksing terkekeh. Setelah itu, dia membuka portal, berbalik, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saudara kandung. Iblis batin bergumam pada diri mereka sendiri. Bagaimana ini mungkin? Suara mendesing. Qin Fei Yang bermanifestasi di sebelah iblis batin. Wajahnya juga penuh rasa tidak percaya. Iblis batin menonaktifkan formula pembunuhan, menoleh ke Qin Fei Yang, dan berkata, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Lakukan sesuai keinginan Anda. Setelah itu, iblis batin mundur ke dunia batin. Qin Fei Yang juga mengendalikan tubuh fisiknya. Dia menundukkan kepalanya dalam diam. Pangeran Sulung dan Suge Mingyang adalah saudara kandung. Jika apa yang dikatakan renduksing benar, maka masalah ini akan menjadi masalah besar. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap gurun kematian, lalu mengeluarkan portal dan bersiap untuk pergi. Apakah kamu Jiang Haotian? Tiba-tiba, suara malu-malu terdengar. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak menggunakan nama Jiang Haotian selama bertahun-tahun. Dan sekarang, dunia tahu bahwa dia adalah Qin Fei Yang. Mengapa masih ada yang memanggilnya dengan nama ini? Dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan bahwa suara itu datang dari gurun di bawah. Qin Fei Yang bertanya, Saya Jiang Haotian, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Ini benar-benar kamu. Diiringi suara riang, pasir kuning di bawahnya melonjak. Tiba-tiba, seekor ular piton besar keluar dari pasir kuning. Panjang tubuhnya puluhan meter, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning. Pupilnya yang seperti lentera penuh dengan kegembiraan. Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak pernah mengira itu adalah ular piton. Apakah kamu masih mengingatku? Ular piton itu terbang di depan Qin Fei Yang dan berkata dengan penuh semangat. Anda. Qin Fei Yang curiga. Dulu, saat kau dan Serigala Bajingan ingin pergi ke Laut Keputusasaan, akulah yang membawamu melewati gurun kematian. Sebelum kita berpisah, kamu berjanji akan datang kepadaku di masa depan dan memberiku pil terobosan dan pil transformasi. Ular piton itu mentransmisikan suaranya, berseri-seri dengan gembira. Jadi itu kamu. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya ingat. Itu benar. Saat itu, ular piton di depannya inilah yang membawanya dan Serigala bermata putih ke Laut Keputusasaan. Lebih-lebih lagi. Ular piton ini juga membantu mereka membuka pintu potensi. Tentu saja. Piton tidak mengetahui hal ini. Bertemu setelah sekian lama, Qin Fei Yang juga sangat senang. Dia bahkan melupakan masalahnya dan bertanya, bagaimana kabarmu selama ini? Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak datang kepadaku. Piton itu sedikit kecewa. Saya minta maaf. Aku terlalu sibuk dan lupa apa yang aku janjikan padamu. Qin Fei Yang berkata dengan nada meminta maaf. Ular piton itu tertawa, tidak apa-apa, selama kamu di sini. Qin Fei Yang sedikit malu, dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu ada di sini? Saya sedang bermeditasi di kejauhan. Tiba-tiba saya mendengar suara pertempuran di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka itu adalah Anda. Kata ular piton itu. Aku sangat menyesal. Apakah kamu masih membutuhkan pil transformasi dan pil terobosan sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Tidak dibutuhkan. Beberapa tahun yang lalu, secara kebetulan, saya menemukan mayat. Di tas kiankun miliknya, saya menemukan banyak pil, termasuk pil pemecah penghalang dan pil transformasi. Kata ular piton itu. Qin Fei Yang tertawa, ini yang disebut orang baik memiliki karma baik. Bagaimana aku bisa menjadi orang baik? Saya hanya beruntung. Piton itu sedikit pemalu. Qin Fei Yang mengukurnya. Setelah bertahun-tahun, kekuatan ular piton itu juga telah menembus. Kaisar Perang Bintang 6. Di gurun ini, ia sudah cukup kuat untuk mendominasi. Tiba-tiba, dia membuat keputusan berikutnya di dalam hatinya dan tersenyum, apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Meninggalkan. Piton itu sedikit terkejut, jelas tidak menyangka Qin Fei Yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak mau, aku akan meninggalkan beberapa pil, cukup bagimu untuk menerobos menjadi ahli perang. Kata Qin Fei Yang. Aku bersedia. Piton itu mengangguk. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ini membuatnya lengah. Dia awalnya mengira ular piton itu akan mempertimbangkannya dengan hati-hati, tetapi dia tidak menyangka ular piton itu akan menyetujuinya begitu saja. Ada beberapa hal yang harusku beritahukan padamu sebelumnya. Meskipun kamu bisa memperoleh kekuatan besar dengan mengikutiku, kamu juga akan menghadapi banyak musuh yang kuat pada saat yang bersamaan. Misalnya, penasihat kekaisaran dan kaisar-kekaisaran Qin besar saat ini. Kata Qin Fei Yang. Apakah mereka sangat kuat? Ular piton itu memandangnya dengan bingung. Ah! Qin Fei Yang terkejut, lalu tertawa getir. Ular piton itu selalu hidup di gurun kematian, jadi bagaimana ia bisa mengetahui betapa kuatnya kaisar dan penasihat kekaisaran saat ini. Mereka sangat kuat. Karena mereka adalah penguasa benua ini. Qin Fei Yang dengan sabar menjelaskan. Ia sangat berterima kasih kepada ular piton raksasa ini. Saat itu, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk melintasi gurun ini. Bahkan ada kemungkinan besar dia akan dimakamkan di gurun kematian. Bagaimanapun, pada saat itu, dia hanyalah seorang leluhur bela diri. Dia seperti ini. Selama dia berhutang budi kepada seseorang, apakah itu manusia atau binatang, dia akan membayarnya dua kali lipat. Mendengar penjelasan Qin Fei Yang, ular piton itu menghela nafas, saya tidak menyangka akan ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini. Bagaimana denganmu? Apa kultifasimu sekarang? Ia bertanya lagi. Qin Fei Yang berkata, orang suci pertempuran bintang enam. Seorang battle saint hanyalah sebuah eksistensi seperti dewa. Ular piton itu menghela nafas, namun matanya semakin bertekad. Aku tidak takut, karena aku juga ingin menjadi sepertimu dan menerobos dengan keras. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah mengatakan itu, dia membuka portal di tangannya. Tubuh besar ular piton itu menyusut dengan cepat. Setelah itu, ia mengikuti di belakang Qin Fei Yang dan memasuki gerbang teleportasi. Kota sapi besi. Tidak ada yang tersisa dari desa kecil ini. Meski beberapa hari telah berlalu, masih ada aura tragis yang tertinggal. Di luar kota, jauh di dalam pegunungan. Danau jernih beriak. Sebuah halaman sederhana terletak di samping danau. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan ular piton muncul di depan halaman satu demi satu. Ular piton itu bertanya dengan curiga, dimanakah tempat ini? Rumah saya. Qin Fei Yang melihat ke halaman dan tersenyum. Rumah. Ular piton itu tertegun dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Fatsos serta yang lainnya, Raja Serigala dan binatang buas lainnya semuanya muncul dalam sekejap. Pendeknya. Di kastil kuno, kecuali Muking, semua orang keluar. Melihat begitu banyak orang dan binatang muncul sekaligus, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, ular piton itu sangat ketakutan sehingga buru-buru bersembunyi di balik Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengeluarkannya dan tersenyum, jangan takut, mereka semua adalah keluarga ku. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang memandang Fatsos dan yang lainnya dan berkata, semuanya, sambut mitra baru kami. Cacing kecil, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merindukan adikmu? Serigala bermata putih adalah orang pertama yang naik dan tertawa. Anda. Ular piton itu memandang ke arah Serigala bermata putih dan tiba-tiba matanya bergetar dan berkata dengan terkejut, Serigala bajingan itu. Sederet garis hitam muncul di dahi Serigala bermata putih. Tidak peduli siapa yang ditemuinya, mereka semua menyebutnya Serigala bajingan. Apakah seburuk itu? Anak kecil, selamat datang di kapal bajak laut. Langsalju bersayap dua juga sangat antusias, namun kalimat ini membuat Qin Fei Yang sedikit marah. Kapal bajak laut apa? Apakah Anda tahu cara berbicara? Trenggiling juga menatap langsalju bersayap dua dan berlari ke depan ular piton sambil tersenyum, jangan gugup, kita semua orang baik. Tapi senyuman itu sangat menyedihkan. Orang baik. Piton itu tampak aneh. Orang-orang di depannya ini sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Ular naga hitam berteriak, oke, oke, mereka baru saja bergabung dan tidak mengenal kita. Bagaimana jika mereka takut? Bergabung. Jantung ular piton itu berdetak kencang. Ini sepertinya kata khusus untuk bandit dan perampok, bukan? Mungkinkah ini benar-benar kapal bajak laut? Melihat ekspresi khawatir ular piton itu, Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia menatap Wolf King dan binatang buas lainnya dan berkata, berhenti main-main, cepat bersiap, kita akan pergi ke barbeku. Panggang. 1188. Ular piton raksasa itu melihat ekspresi semua orang dan bertanya dengan suara rendah, barbeku apa? Mengapa semua orang begitu bersemangat? Daging ilahi. Qin Fei Yang tertawa. Apa? Mata ular piton raksasa itu melebar. Daging ilahi. Lelucon macam apa ini? Apakah ini sesuatu yang bisa dimakan oleh orang biasa? Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengeluarkan Chang Sui, melemparkannya ke Dan Wang Cai, dan berkata, pergi dan besiaplah. Baiklah. Dan Wang Cai meraih Chang Sui dan dengan bersemangat berlari ke danau. Dia mengeluarkan tas semesta dan mengeluarkan mayat singa suci. Wolf King dan winged Snow Eagle pun segera menyusul untuk membantu. Tidak lama kemudian, singa suci dipotong menjadi delapan bagian. Masih ada kekuatan ilahi yang mengejutkan yang tersisa di dalam daging dan darah. Fatso dan Fieper lari jauh dan menemukan tumpukan kayu bakar. Mereka juga memindahkan beberapa batu besar dan membuat beberapa tungku. Fieper mengeluarkan beberapa pot besar dan meletakkannya di atasnya. Ada panci rebusan, wajan penggorengan, wajan kukus. Setelah kayu bakar menyala, air dalam panci segera mendidih. Ular piton raksasa itu tercengang. Baginya, binatang dewa adalah eksistensi legendaris yang hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Tapi sekarang, ia melihat dengan matanya sendiri bahwa seekor binatang suci dipotong-potong, dimasukkan ke dalam panci, digoreng, dikukus, dan digoreng. Pemandangan yang sungguh tak terbayangkan. Pada saat yang sama, melihat semua orang sibuk, wajah Kin Fie yang menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak dia lihat. Senyuman ini sangat tulus. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan danau dan tanpa tujuan berkeliaran di sekitar pegunungan terdekat. Gunung, pepohonan, dan sungai di sini sepertinya menyembunyikan kekuatan sihir yang tak terlihat. Setiap kali dia kembali ke sini, hatinya yang cemas perlahan-lahan menjadi tenang. Berjalan ke pegunungan, menghirup udara segar dan mengingat masa lalu, hatinya sangat damai. Ini tidak akan berhasil. Di tepi danau, Fatso berdiri di depan kompor, memandangi daging dewa di beberapa panci besar, tampak agak kesal. Daging ilahi ini sudah lama berada di dalam panci, tetapi tidak ada tanda-tanda memasak. Tiba-tiba, mata Fatso berbinar ketika dia berkata, Bos, izinkan aku meminjam nether devil flemmu. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Kin Fie yang, dia menemukan bahwa Kin Fie yang telah menghilang. Di mana Bos? Kemana dia pergi? Dia melihat sekeliling dan bertanya pada Luhong dan yang lainnya. Semua orang saling memandang. Mereka bahkan tidak tahu kapan Kin Fie yang pergi. Orang ini keterlaluan, dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Fatso mengerutu karena ketidakpuasan. Dia memandang dan Wang Chai dan terkekeh, kalau begitu gunakan api alkimiamu. Dan Wang Chai berkata, punyaku hanyalah api alkimia kelas 7. Fatso mendesak, tidak banyak perbedaan antara peringkat ke-7 dan ke-8. Cepatlah. Baiklah. Dan Wang Chai mengangguk. Dengan berpikir, api alkimia seukuran telapak tangan muncul. Itu adalah api alkimia kelas 7 yang dia peroleh dari pemimpin suku Divine Python. Api alkimia kelas 7 setara dengan battle sage. Meski masih jauh dari dewa palsu, itu masih lebih baik dari kayu bakar kering biasa. Aku akan mencari Kin Fie yang. Lu Hong memandang kekerumunan dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pegunungan di luar. Aku akan pergi melihatnya juga. Yan Wei tersenyum dan berbalik mengikutinya. Fatso tercengang. Dia menoleh untuk melihat punggung mereka dan berseru, saya bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Di mana kamu akan menemukannya. Yan Wei tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Tempat ini sangat besar. Seberapa sulit menemukannya. Terserah kamu. Fatso melambaikan tangannya dan berbalik menatap beberapa pot besar. Matanya bersinar. Kembali ke Kin Fie yang. Tanpa sadar, dia berjalan ke dalam hutan kecil dan berdiri di atas batu biru. Dia melihat sekeliling dan tidak berbicara lama. Akhirnya aku menemukanmu. Segera. Lu Hong dan Yan Wei memasuki hutan kecil satu demi satu dan memandang Kin Fie yang sambil tersenyum. Mengapa kamu di sini? Kin Fie yang kembali sadar dan menoleh untuk melihat keduanya sambil tersenyum. Karena kami mengkhawatirkanmu. Kata Lu Hong. Kin Fie yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, binatang buas di sini umumnya hanya setingkat prajurit atau master bela diri. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lebih baik aman daripada menyesal. Yan Wei tersenyum dan berjalan ke arah Kin Fie yang. Dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu berdiri di sini? Kin Fie yang melihat sekeliling, dengan sedikit kenangan di matanya. Dia berkata, disinilah saya berpisah dengan Paman Yuan. Yan Wei menganggup menyadari. Ternyata anak ini sedang memikirkan orang lain. Kin Fie yang menghela nafas, saya ingat ketika saya diundang ke keluarga Lin, Paman Yuan mengirim saya ke sini. Tapi saya tidak menyangka perpisahan ini akan selamanya. Lu Hong menghiburnya, itu tidak akan terjadi. Kalian berdua pasti akan bertemu lagi. Kin Fie yang menganggup. Di dunia ini, dia tidak memiliki banyak saudara. Jadi apakah itu ibunya atau Paman Yuan, dia sangat menyayangi mereka. Lu Hong menghela nafas. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, oh benar, apakah kamu berencana menyelamatkan Lu Xing Chen? Kin Fie yang terdiam sejenak dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Dia secara pribadi mengirim Lu Xing Chen ke Old Kin. Sekarang, dia harus menyelamatkannya. Dia tidak bisa menerimanya. Lu Hong dan Yan Wei saling berpandangan dan terdiam. Kin Fie yang punya pendapatnya sendiri. Mereka tidak bisa memberikan pendapat apapun. Mereka hanya bisa diam-diam menjaganya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah beberapa waktu, Yan Wei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota sapi besi tidak jauh dari situ. Mereka tidak jauh dari kota Iron Ox. Mereka bisa melihatnya jika mereka mengangkat kepala. Yan Wei sepertinya menemukan sesuatu. Ada sedikit kecurigaan di matanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan segera mengalihkan pandangannya. Namun segera, dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke kota Iron Ox. Kecurigaan di matanya semakin kuat. Tiba-tiba, dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apakah ada orang lain di kota Iron Ox? Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kenapa kamu bertanya? Tidak. Yan Wei mengerutkan kening dan bergumam, lalu mengapa aku merasakan aura seorang tahu di kota Iron Ox? Aura manusia. Qin Fei Yang terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kota Iron Ox. Tentu saja. Dia juga berada di kota Iron Ox. Dia merasakan aura lemah yang sulit dibedakan. Tapi dia yakin itu adalah seseorang. Suara mendesing. Langsung. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kota Iron Ox. Yan Wei dan Lu Hong segera mengikuti. Dengan kecepatan Qin Fei Yang saat ini, dia hanya perlu beberapa langkah untuk memasuki kota Iron Ox. Tetapi ketika dia memasuki kota Iron Ox, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Namun di suatu tempat, dia melihat sesuatu yang familiar. Dia mengambil langkah maju dan mendarat di pusat kota Iron Ox. Dia menunduk dan melihat ke tanah. Kota Iron Ox sudah lama tidak ada lagi. Sekarang telah menjadi makam yang sangat besar. Dan di tanah, ada tiga Dupa Buddha. Di depan Dupa Buddha, ada tiga piring buah-buahan segar dan satu teko anggur. Dan ada tumpukan uang kertas yang terbakar. Di sebelahnya, ada beberapa jejak kaki. Jelas sekali. Seseorang pernah beribadah di sini sebelumnya. Kinfei yang berteriak, pergi dan temukan. Saya ingin tahu siapa yang baru saja beribadah di sini. Yanwei dan Luhong menganggup dan segera berpencar untuk mencari. Kinfei yang melihat Dupa Buddha, buah-buahan, dan pot anggur di tanah. Matanya berkedip. Tidak lama kemudian, Yanwei dan Luhong kembali. Yanwei menggelengkan kepalanya dan berkata, auranya telah menghilang. Saya juga tidak menemukannya. Kata Luhong. Aneh. Semua orang di kota Iron Ox telah terbunuh. Siapa yang datang ke sini untuk beribadah? Kinfei yang mengerutkan kening. Luhong berkata, mungkinkah itu penduduk desa di kota Iron Ox? Di hari yang sama, pertempuran antara Zhang Jin dan tentara hitam tak terkalahkan memang telah menghancurkan seluruh kota Iron Ox. Namun tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang kebetulan berada di luar dan untungnya berhasil lolos. Tidak mungkin dia adalah penduduk desa di kota Iron Ox. Yanwei menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda tahu? Luhong tercengang dan bertanya. Ini sangat sederhana. Jika itu hanya penduduk desa biasa, mustahil untuk lolos dari pandangan kita. Kata Yanwei. Itu benar. Luhong mengangguk. Setelah merasakan auranya, mereka segera datang ke kota Iron Ox. Dengan kata lain, orang misterius yang datang untuk beribadah pergi saat mereka datang ke kota Iron Ox. Mereka membutuhkan waktu tidak lebih dari tiga tarikan napas untuk sampai ke kota Iron Ox. Bagaimana penduduk desa biasa bisa lolos dari pelacakan mereka dalam tiga tarikan napas? Hanya ada satu penjelasan. Orang ini adalah seorang kultifator, dan dia sangat kuat. Luhong memandang Kinfei Yang dan bertanya, selain Anda, apakah ada pembudidaya kuat lainnya di kota sapi besi di luar? Ya. Lin Yi, Luo Kiansui. Kata Kinfei Yang. Luhong berkata dengan heran, mungkinkah mereka Tidak. Karena kalau itu mereka, mereka tidak akan pergi tanpa pamit. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Yan Wei melihat ke bawah ke jejak kaki di tanah dan berkata, kuncinya adalah jejak kaki ini terlihat seperti jejak kaki wanita. Jejak kaki manusia relatif lebar, namun jejak kaki di tanah agak ramping. Siapa itu? Kinfei Yang menatap jejak kaki itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Hantu Wolf King muncul. Kinfei Yang berkata, segera datang ke kota Iron Ox. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan indera penciuman Wolf King untuk menentukan identitas orang ini. Tidak lama kemudian, Wolf King datang dan bertanya, mengapa kamu terburu-buru? Apa yang terjadi? Lihat dirimu sendiri. Kata Kinfei Yang. Wolf King melihat sekeliling dengan curiga dan segera menyadari dupa Buddha di tanah. Dia berkata dengan heran, siapa yang membakar dupa ini? Aku tidak tahu. Orang ini baru saja pergi belum lama ini. Cium baunya dengan hidungmu dan lihat apakah kamu dapat membedakan identitasnya. Kata Kinfei Yang. Oke. Raja Serigala mengangguk. Dia menutup matanya dan mengendus dengan paksa. Aneh. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Matanya penuh kebingungan. Apa yang salah? Lu Hong bertanya. Wolf King berkata, bau ini sangat istimewa. Ini adalah wawangian tubuh dua wanita. Dua wanita. Lu Hong tampak terkejut dan bertanya, apakah itu Lin Yi Yi dan Luo Kiansui? Bukan mereka. Karena aku sangat familiar dengan wawangian tubuh mereka. Aku bisa langsung menciumnya. Dan dua wawangian tubuh ini, saya juga merasakan deja vu, tapi rasanya sangat aneh. Kata Raja Serigala. Akrab. Aneh. Bukankah ini bertentangan? Lu Hong mengerutkan kening. Wolf King berkata, ya, ini sangat kontradiktif. Itu sebabnya saya mengatakan ini sangat istimewa. Qin Fei Yang berkata, artinya, kita pernah melihat kedua wanita ini sebelumnya. Kita pasti pernah melihatnya sebelumnya. Kalau tidak, saya tidak akan merasa familiar. 1189. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Mereka masih sangat kuat. Dan mereka adalah dua wanita. Qin Fei Yang memutar otak, tapi dia tidak bisa mengingat dua orang seperti itu. Karena dalam ingatannya, tidak ada wanita seperti itu. Qin Fei Yang berkata, saya ingin menunggu di sini, kalian kembali dulu. Kedua pria dan satu serigala itu menganggup dan terbang menjauh. Qin Fei Yang menunduk dan melihat dupa Buddha, kendi anggur, dan buah-buahan di tanah. Dia menghela nafas dalam-dalam, berbalik, dan terbang keluar dari kota Iron Ox, menemukan puncak gunung. Berdiri di puncak gunung, orang dapat melihat seluruh kota Iron Ox. Langsung. Dia menahan auranya dan menyaksikan kota Iron Ox dari jauh. Hari-hari berlalu. Meskipun Qin Fei Yang juga berpikir bahwa orang misterius yang datang untuk memberi penghormatan tidak akan muncul lagi, dia masih menyimpan sedikit harapan. Namun pada hari ke-10, dia pergi dengan kecewa. Di tepi danau. Melihat Qin Fei Yang kembali, Fatso terkekeh, kamu kembali tepat pada waktunya, datang dan coba. Qin Fei Yang mendarat di samping Fatso dan yang lainnya, melihat beberapa pot besar. Setelah 10 hari berusaha tanpa henti, daging dewa akhirnya matang. Dari jauh, seseorang bisa mencium aroma daging yang kaya, membuat mulutnya mengeluarkan air liur. Qin Fei Yang mencicipi sepotong, dan wajahnya langsung mekar. Dia menganggup dan berkata, lumayan. Semuanya, cepat cicipi. Semua orang segera mengerumuni. Ah! Tidak lama kemudian, terdengar ratapan. Ular piton raksasa itu tergeletak di tanah, terus-menerus meronta. Tubuhnya memerah dan masih berasap. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melihatnya dengan heran. Sangat panas. Aku merasa tubuhku akan meledak. Ular piton raksasa itu berteriak neri. Seharusnya tidak begitu. Kita semua makan sama, kenapa kita baik-baik saja? Semua orang bingung. Kemunculan ular piton raksasa itu menjadi semakin menyakitkan. Tubuhnya membengkak seperti balon. Qin Fei Yang memandang ular piton raksasa itu, dan matanya tiba-tiba bersinar. Dia mengeluarkan bila es itu dan melemparkannya ke danau di sebelahnya. Udara dingin yang menakutkan segera mengubah danau tersebut menjadi danau yang membeku. Arus dinginnya menusuk tulang. Qin Fei Yang berteriak, cepat masuk ke danau. Ketika ular piton raksasa mendengar ini, ia buru-buru melompat ke dalam danau, menimbulkan ombak besar. Serigala bermata putih memandang ke danau, lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, Qin Zi kecil, ada apa dengan ini? Apakah Anda alergi terhadap daging ilahi? Alergi. Qin Fei Yang memutar matanya. Serigala bermata putih ini benar-benar memiliki imajinasi yang kaya. Wolf King bertanya dengan curiga, jika itu bukan alergi, lalu apa? Itu karena budidayanya terlalu lemah, dan tubuhnya tidak dapat menahan energi dalam daging dewa. Jika kita tidak menekannya, pasti akan meledak dan mati. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengerti. Qin Fei Yang berkata, tetapi untuk itu, ini adalah kekayaan besar. Nasib baik apa? Raja Serigala bertanya. Tunggu dan lihat saja. Qin Fei Yang tersenyum misterius. Semua orang menatap ke danau, mata mereka penuh kebingungan. Sekitar seratus napas kemudian. Ledakan. Tiba-tiba. Aura yang kuat muncul di dasar danau. Itu adalah aura ular piton raksasa. Tapi di saat berikutnya, auranya melonjak dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, auranya telah melonjak hingga mencapai kaisar tempur bintang tujuh. Wolf King bertanya dengan heran, apakah ini keberuntungan yang kamu sebutkan? Ya. Daging binatang dewa tidak hanya dapat memperkuat fisik seseorang, tetapi juga meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Qin Fei Yang mengangguk. Cepat makan. Jangan berkelahi, itu milikku. Mendengar hal tersebut, semua orang langsung menerkam panci besar tersebut seperti Serigala lapar yang menerkam makanannya. Perkuat fisik mereka dan tingkatkan ranah kultivasi mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mendapatkan hal sebaik itu? Semua orang menjadi gila. Terutama Wolf King dan binatang buas lainnya, yang melahap daging dewa. Segera, hanya setengah dari daging dewa yang tersisa. Ah. Segera. Semua orang tidak tahan dan melompat ke danau. Selama periode ini, ular piton raksasa itu bergegas keluar dari danau. Setelah mencicipi manisnya, ia pun mulai berkelahi dengan semua orang. Ledakan. Untuk sesaat, aura kuat terus keluar dari danau. Bahkan Yan Wei berhasil menembus kaisar tempur bintang tiga karena dia memakan daging dewa. Qin Fei yang tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini dan berhasil melangkah ke alam suci tempur bintang tujuh. Namun, setelah menerobos alam kecil, manfaat yang diberikan oleh daging dewa kepada semua orang jelas mulai melemah. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Beberapa panci besar berisi daging dewa semuanya musnah, tidak ada sedikitpun panas yang tersisa. Semua orang duduk bersila di tepi danau, memurnikan energi dalam daging dewa. Hanya ular piton raksasa yang masih berada di dalam danau. Budidayanya terlalu lemah. Sebab, jika tidak bergantung pada bantuan luar, ia tidak akan mampu mencerna suplemen yang begitu hebat. Dan budidayanya telah melangkah ke ranah kaisar tempur bintang sembilan. Qin Fei yang juga membantunya membuka pintu potensi dan saat ini mencoba menerobos ke ranah master perang. Waktu berlalu dengan tenang. Dini hari. Matahari pagi terbit perlahan, dan hangatnya sinar matahari menghalau sisa udara dingin malam. Yan Wei adalah orang pertama yang bangun. Saat dia membuka matanya, dua sinar cahaya keluar dari matanya. Nyaman. Dia berdiri, memancarkan aura tirani. Hanya dalam satu malam, tubuhnya menjadi lebih kuat. Seluruh dirinya tampak seperti terlahir kembali. Fiuh. Dia menghirup udara keruh yang panjang, berbalik, dan melirikin Fei yang dan yang lainnya. Dia kemudian berdiri di samping, diam-diam melindungi semua orang. Siang. Ledakan. Qin Fei Yang, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba gemetar, dan aura suci yang kuat muncul. N. Apakah dia akan menerobos lagi? Tatapan Yan Wei bergetar saat dia menatap Qin Fei Yang dengan heran. Aura suci Qin Fei Yang terus melonjak, seolah-olah dia akan menerobos ke alam suci tempur bintang delapan. Tapi pada akhirnya, aura sucinya berhenti di puncak alam Seven Star Combat Saint. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Saint tempur bintang delapan. Sayang sekali. Qin Fei Yang membuka matanya dan menarik kembali aura sucinya. Jejak kekecewaan muncul di wajahnya. Kamu harusnya puas. Yan Wei tersenyum. Qin Fei Yang menatapnya dan tersenyum. Ya, dia harusnya puas. Meskipun dia tidak dibesar-besarkan seperti ular piton raksasa, yang bisa menerobos beberapa alam dalam sehari, untuk dapat menerobos dari alam Six Bintang Tempur Saint ke puncak alam Seven Bintang Tempur Saint adalah keuntungan yang sangat besar. Faktanya, dia telah memperoleh lebih dari sekedar ular piton raksasa. Hal ini karena waktu dan energi yang dibutuhkan oleh seorang Saint tempur untuk menerobos alam kecil jauh lebih banyak dibandingkan dengan seorang Kaisar Tempur. Selain itu, budidayanya sekarang berada di puncak alam Seven Star Combat Saint. Tidak lama kemudian, dia berhasil menerobos lagi dan melangkah ke alam Biksu Tempur Bintang Delapan. Dapat dikatakan bahwa hanya dalam satu malam, kekuatannya melonjak beberapa kali lipat. Dia juga semakin dekat dan dekat dengan ranah Kaisar Tempur. Selama dia menerobos ke alam Kaisar Tempur dan mengaktifkan formula pembunuh, dia tidak akan terkalahkan melawan siapapun yang berada di bawah alam Dewa Palsu. Dia bahkan mungkin bisa melawan Dewa Palsu. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia memandang Yan Wei dan bertanya sambil tersenyum, Bagaimana denganmu? Bagaimana kentunganmu? Sangat bagus. Saya tidak hanya menerobos ke ranah Kaisar Tempur Bintang Tiga, tetapi tubuh fisik saya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya merasa bisa membunuh seseorang dari alam yang sama dalam sekejap hanya dengan kekuatan tubuh fisik saya. Yan Wei berkata dengan kegembiraan yang tak terselubung. Itu benar. Keuntungan terbesar kami kali ini bukanlah kultifasi kami, tetapi tubuh fisik kami. Singa suci memiliki tubuh Dewa Palsu, dan dagingnya mengandung kekuatan Dewa Palsu. Kami memakan daging ilahinya, yang setara dengan tubuh fisik kami yang ditempa oleh kekuatan Dewa Palsu. Apakah itu ketangguhan atau kekuatan? Semuanya telah meningkat pesat. Saya juga merasa bisa membunuh seseorang dari alam yang sama dalam sekejap dengan sebuah pukulan. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya. Yan Wei tersenyum dan berkata, meskipun singa suci bukanlah Dewa Perang yang sebenarnya, ia tetaplah binatang Dewa. Manfaat yang dibawanya secara alami tidak dapat dibayangkan. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi sekali lagi, jika binatang Dewa Tingkat Dewa Palsu bisa membawa manfaat yang begitu besar bagi semua orang, betapa mengejutkannya jika itu adalah binatang Dewa Tingkat Dewa Perang yang sebenarnya. Sayangnya, binatang Dewa Tingkat Dewa Perang sejati tidak lagi dapat ditemukan di dunia ini. Kalau tidak, dia pasti ingin mencoba. Waktu berlalu, Viper dan Dan Wang Chai juga terbangun satu demi satu. Viper akhirnya berhasil menembus alam kaisar tempur bintang satu. Dan Wang Chai juga menerobos kerana kaisar tempur bintang dua. Setelah itu, Fatso dan Serigala Bermata Putih juga terbangun satu demi satu. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih lemah dari Qin Fei Yang, dan mereka menerobos dua alam kecil secara berurutan. Misalnya saja, Serigala Bermata Putih dan Elang Salju Bersayap Dua kini telah menjadi orang suci pertempuran bintang enam. Di saat yang sama, hal ini juga menunjukkan bahwa bakat dan potensi Serigala Bermata Putih memang jauh lebih kuat dibandingkan Elang Salju Bersayap Dua. Karena ketika Elang Salju Bersayap Dua melangkah ke alam Battlesain, Serigala Bermata Putih hanyalah seorang ahli perang. Pendeknya. Kekuatan setiap orang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada akhirnya. Semua orang sudah bangun. Hanya ular piton raksasa yang masih berada di dalam danau dan belum muncul. Dan danau itu tidak bergerak apapun. Lapisan estebal sudah terbentuk di permukaan danau. Kabut putih membubung dan udara dingin memenuhi udara. Semua orang berdiri di tepi danau dan menatap permukaan danau. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Serigala Bermata Putih berkata, Apakah menurutmu orang ini sudah mati? Tutup paruh gagamu. Qin Fei Yang memelototinya. Meski tidak ada pergerakan di dalam danau, Aura ular piton raksasa itu tidak hilang. Ini berarti ia masih memurnikan energi daging ilahi. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan memandang semua orang. Ini akan memakan waktu lama sebelum keluar. Manfaatkan waktu ini untuk menstabilkan kultifasi Anda. Semua orang mengangguk. Kecuali Luhong dan Yan Wei, Semua orang duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk berkultifasi. Luhong berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berbisik, Haruskah kita memikirkan cara untuk menghadapi Sang Jin? Yan Wei berkata dengan curiga, Kami bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimana kami bisa menghadapinya? Qin Fei Yang berkata, Dia berada di ibu kota kekaisaran. Dengan Pak Tuakin yang menjaga pagoda, Bagaimana dia bisa menyelinap ke ibu kota kekaisaran? Yan Wei terkejut. Qin Fei Yang berkata, Pak Tuakin memang menjaga pagoda, Tapi jangan lupa, Pak Tuakin sudah pergi sebelumnya. Tapi kami tidak yakin dia ada di ibu kota kekaisaran sekarang. Bagaimanapun juga, Dia pergi mencari Lu Xing Chen. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Xing Chen telah jatuh ke tangan Pak Tuakin, Dia pasti akan segera meninggalkan ibu kota kekaisaran. Kata Yan Wei. Tidak. Awalnya, Tidak ada yang tahu bahwa Lu Xing Chen telah jatuh ke tangan Pak Tuakin kecuali aku. Zhang Jin tentu saja tidak akan tahu. Dan ketika dia memasuki ibu kota kekaisaran Dan menemukan bahwa dia tidak dapat menghubungi Lu Xing Chen, Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Jika itu kamu, Apa yang akan kamu lakukan dalam situasi seperti ini? Qin Fei yang mencibir. Apa yang akan saya lakukan? Yan Wei mengerutkan kening dan berkata, Jika itu saya, Saya mungkin akan segera pergi atau tetap tinggal untuk menanyakan situasinya. Ya. Jika itu orang lain, Mereka mungkin akan segera pergi seperti kamu. Tapi Zhang Jin berbeda. Dia pasti akan tetap tinggal untuk menanyakan situasinya. 1190. Mengapa? Yan Wei curiga. Qin Fei yang berkata, Karena kesombongannya. Dia tidak hanya sombong. Lu Hong tersenyum dingin dan memandang Qin Fei yang. Saat Dong Qing mengaku, Dia juga berkata bahwa dia ingin menggunakanmu sebagai batu loncatan. Batu loncatan. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Setelah mengikuti Mutian Yang, Kekuatannya tidak hanya meroket, Tetapi kepercayaan diri dan kesombongannya juga mulai meningkat. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan mencibir. Di antara generasi muda di dunia, Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka akan menggunakan Qin Fei yang sebagai batu loncatan. Zhang Jin ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kalau begitu biarkan dia terus menjadi sombong. Qin Fei yang tersenyum tipis. Awalnya, Dia masih bersimpati pada Zhang Jin, Tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang penuh kebencian. Zhang Jin ini adalah contoh yang bagus. Omong-omong. Akhir-akhir ini, Pernahkah kamu melihat dua wanita yang datang untuk beribadah? Yan Wei bertanya. Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena mereka datang untuk beribadah, Mereka pasti ada hubungannya dengan kota Iron Ox. Mungkin suatu hari nanti, Mereka akan berinisiatif untuk tampil di hadapanmu. Lu Hong menghibur. Qin Fei yang mengangguk. Berikutnya. Mereka bertiga juga duduk bersila di tanah untuk menstabilkan budidaya mereka. Dalam sekejap, Lima hari berlalu. Kali ini, Bahkan Qin Fei yang tidak bisa tetap tenang. Bahkan jika budidaya ular piton raksasa lebih lemah dari semua orang, Itu tidak perlu memakan waktu lama. Lebih-lebih lagi. Itu juga karena budidayanya yang lemah sehingga Ia memakan daging dewa paling sedikit di antara mereka semua. Secara logika, Ia seharusnya sudah terbangun sejak lama. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada pergerakan? Jika bukan karena auranya, Bahkan Qin Fei yang akan mengira dia sudah mati. Tidak. Saya harus turun dan melihatnya. Kata Qin Fei yang Ular piton raksasa itu baru saja mulai mengikutinya. Jika sesuatu terjadi padanya, Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan jika tersiar kabar? Ledakan. Namun, Saat dia berdiri, Aura mengejutkan keluar dari dasar danau. Hem. Dalam sekejap. Semua orang berdiri. Aura ini milik ular piton raksasa. Auranya terus melambung. Sekte pertempuran bintang 1. Nenek moyang pertempuran bintang 2. Dia hanya berhenti ketika dia menjadi leluhur perang bintang 3. Sial, Itu benar-benar menembus tiga alam kecil berturut-turut. Semua orang tercengang. Tapi kemudian, Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Aura ular piton raksasa itu berangsur-angsur berubah. Di tengah kekuatan ganas yang asli, Sekarang ada jejak samar kekuatan naga. Bagaimana situasinya? Semua orang saling memandang sebelum melihat ke danau lagi. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Seiring berjalannya waktu, Kekuatan naga menjadi semakin kuat. Mengerang. Tiba-tiba. Diiringi dengan oman naga yang keras dan jelas, Sesosok makhluk besar berlari keluar dari dasar danau, Menimbulkan gelombang besar. Panjang tubuhnya lebih dari 300 meter, Dan tampak seperti ular atau naga. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik kuning tanah. Naga itu mungkin berasal dari tubuhnya. Ini. Naga banjir. Qin Fei Yang dan yang lainnya semuanya tercengang. Ular naga hitam menelan ludahnya dan berkata, Kamu tidak mungkin. Ini aku, Tidak bisakah kamu mengenaliku? Naga banjir memandang semua orang dengan bingung. Suaranya seperti bel, Memekatkan telinga. Ini benar-benar kamu. Bagaimana kamu berubah menjadi naga banjir? Mata ular naga hitam dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Naga banjir di depannya adalah ular piton raksasa. Naga banjir berkata, Aku juga tidak tahu. Setelah memakan daging dewa, Aku tertidur lelap di dasar danau. Saat aku bangun, Aku menjadi seperti ini. Ini. Ular naga hitam menahan napas dan meraung ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apakah kamu melihatnya? Ini disebut kekayaan besar. Apa panen kecil kita? Semua orang tidak bisa menahan tawa getir. Memang. Dibandingkan dengan ular piton raksasa, Hasil panen kecil mereka seperti langit dan bumi. Seseorang harus mengetahuinya. Entah itu ular atau ular piton, Selama ia berubah menjadi naga banjir, Itu setara dengan seekor ikan yang melompat melalui gerbang naga, Kelahiran kembali yang sebenarnya. Meski tidak bisa dibandingkan dengan naga dewa sungguhan, Ia jauh lebih kuat dibandingkan binatang buas lainnya. Yang paling penting adalah, Setelah ia berubah menjadi naga banjir, Entah itu kekuatan garis keturunannya atau potensinya, Ia akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Ia bahkan mungkin bisa berubah menjadi naga dewa sungguhan di masa depan. Aku sedikit iri padamu, Kata ular naga hitam tanpa daya. Aku juga sedikit cemburu. Kaisar roh ular bergumam. Meskipun ular naga hitam tampak seperti naga, Ia tidak memiliki warisan naga. Dan meskipun kaisar ular roh sangat kuat, Ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan naga. Oleh karena itu, Mereka juga ingin sekali berubah menjadi naga sungguhan. Tetapi hal semacam ini tidak mungkin terjadi Tanpa peluang dan keberuntungan yang menantang surga. He he. Melihat ekspresi putus asa kedua binatang itu, Naga banjir merasa sedikit malu. Qin Fei yang menepuk kepala kedua binatang itu Dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, jangan sedih, Masih ada waktu yang lama, Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Itu benar. Kedua binatang itu mengangguk. Qin Fei yang menatap naga banjir Dan berkata sambil tersenyum, Selamat. Naga banjir terkekeh dan berkata dengan malu-malu, Ini semua adalah pujianmu. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Kita semua berada di pihak yang sama. Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, Dia mencabut bila esnya dan memandang semua orang, Setelah istirahat sebentar, Saatnya mengurus bisnis. Ayo pergi ke kastil untuk bercocok tanam. Semua orang mengangguk. Tubuh besar naga banjir menyusut hingga satu meter panjangnya Dan terbang di depan semua orang. Kelihatannya agak jauh. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke kastil, Hanya menyisakan Yan Wei di luar. Kemana kita akan pergi sekarang? Yan Wei bertanya. Ibu kota kekaisaran. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia mengeluarkan gerbang ruang waktu dan menyerahkannya kepada Yan Wei. Yan Wei mengaktifkan battle key-nya dan hendak bangun. Tunggu. Tapi tiba-tiba, Qin Fei yang menghentikannya. Apa yang salah? Yan Wei bingung. Ayo masuk ke ibu kota kekaisaran melalui altar teleportasi di lembah kupu-kupu. Kata Qin Fei yang. Gerbang ruang waktu hanya bisa dibuka sekali sehari. Jika dibuka sekarang dan terjadi kecelakaan setelah memasuki ibu kota kekaisaran, Bukankah itu akan menjadi bencana? Karena itu, Lebih baik membiarkan gerbang ruang waktu terbuka jika terjadi kecelakaan. Namun ketika mendengar bahwa mereka akan pergi ke lembah kupu-kupu, Yan Wei langsung keberatan, Lembah kupu-kupu harus dijaga ketat sekarang. Jika kamu pergi ke sana sekarang, Bukankah kamu akan masuk ke dalam jebakan? Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Ayo pergi dan lihat dulu. Baiklah. Yan Wei menganggup tak berdaya dan membuka gerbang teleportasi. Keduanya berjalan masuk satu demi satu. Qin Fei yang pergi ke ibu kota kekaisaran untuk Zhang Jin dan Lu Xingchen. Tidak ada gunanya mencari Ren Du Xing sekarang. Dia pasti tidak akan bisa menemukannya. Karena itu, Dia mungkin juga mencari Lu Xingchen dan Zhang Jin secara langsung. Di atas lembah kupu-kupu, Qin Fei yang dan Zhang Jin muncul begitu saja. Saat mereka muncul, Yan Wei mengamati lembah di bawah, Matanya penuh kewaspadaan. Namun, pada akhirnya, Dia menemukan bahwa tidak ada satu orang pun di lembah besar itu. Itu sangat sunyi. Ini aneh. Mengapa mereka tidak mengirim orang untuk menjaganya? Yan Wei curiga. Kecuali mereka mengirimkan dewa palsu, Mereka semua di sini untuk mati. Kata Qin Fei yang. Yan Wei tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Dia terlalu berhati-hati. Memang, Selama bertahun-tahun, Mereka membunuh sekelompok orang yang dikirim oleh ibu kota kekaisaran. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Selama orang-orang di ibu kota kekaisaran tidak bodoh, Mereka pasti akan mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengirim orang ke sini. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas turun. Setelah beberapa saat, Keduanya memasuki ruang rahasia dan berdiri di depan altar teleportasi. Yan Wei segera mengaktifkan battle aura miliknya untuk menghidupkan kembali altar. Ketika altar dihidupkan kembali, Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan berkata, Patua Qin tidak lagi dapat dipercaya. Kamu harus berhati-hati. Qin Fei yang menganggup, Mengirim Yan Wei ke kastil, Dan melangkah ke altar. Baginya, Ibu kota kekaisaran kini menjadi kolam naga dan sarang harimau. Namun terkadang, Meski dia tahu itu adalah kolam naga dan sarang harimau, Dia tetap harus melakukan perjalanan. Pada saat yang sama. Kelenteng. Ketika altar teleportasi dihidupkan kembali, Pintu pagoda dengan cepat terbuka. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri di depan pintu pagoda. Itu adalah Patua Qin. Dia melihat ke altar teleportasi yang berdarah, Matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan altar. Kemudian, Dengan lambayan tangannya, Pintu pagoda segera ditutup kembali. Hampir saat pintu pagoda ditutup, Qin Fei yang muncul di altar. Patua Qin berkata dengan acuh-ta'acuh, Itu benar-benar kamu. Qin Fei yang melompat turun dari altar dan memandang Patua Qin, Sepertinya kamu telah menungguku. Patua Qin berkata, Bukankah kamu datang ke ibu kota kekaisaran untuk mencari lelaki tua ini? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Patua Qin berkata, Bicaralah. Saya ingin Lu Xingchen. Qin Fei yang tidak berbicara omong kosong dan langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Hmm. Patua Qin mengangkat alisnya dan berkata, Apa yang kamu ingin dia lakukan? Qin Fei yang berkata, Jangan khawatir tentang itu. Berita kembalinya Mutianyang telah dikonfirmasi. Dan Lu Xingchen punya hubungan keluarga dengan Mutianyang. Apakah menurutmu lelaki tua ini akan mengembalikannya padamu? Bahkan jika lelaki tua ini bersedia, Yang Mulia dan pengajar kekaisaran tidak akan mengizinkan lelaki tua ini melakukannya. Karena mereka juga tahu bahwa Lu Xingchen sekarang dipenjara-dipenjara ilahi. Jadi masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Sikap Patua Qin sangat tegas. Dan ini juga sesuai dengan harapan Qin Fei yang... Dia tersenyum dingin dan berkata, Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Hubungan antara Lu Xingchen dan Mutianyang sebenarnya tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Patua Qin tertegun dan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak memberitahu orang tua ini bahwa Lu Xingchen adalah Mutianyang? Qin Fei yang berkata dengan acu-ta'acu, Jika saya tidak mengatakan itu, Apakah Anda akan melakukan yang terbaik untuk membantu saya menjaganya? Wajah Patua Qin menjadi sedikit gelap dan bertanya, Lalu siapakah tubuh asli Mutianyang? Qin Fei yang berkata, Apakah kamu tidak melihatnya? Itu adalah orang yang bertarung dengan Imperial Preceptor Di pedalaman Pegunungan Naga Ajaib. Patua Qin menatap Qin Fei yang dalam diam. Dia benar-benar tidak tahu mana perkataan Qin Fei yang yang benar dan mana yang salah. Qin Fei yang berkata dengan acu-ta'acu, Mutianyang Maha Kuasa, Dan hanya aku yang bisa menemukannya. Jika kamu tidak mengembalikan Lu Xingchen kepadaku, Maka maafkan aku, Aku tidak akan peduli lagi dengan masalah ini. Apakah kamu mengancam orang tua ini? Mata Patua Qin dingin. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Awalnya, Kupikir kamu adalah orang baik, Setidaknya sedikit lebih baik dari Imperial Preceptor. Tapi pada akhirnya, Anda sebenarnya bersekongkol melawan saya. Jika aku tidak curiga, Aku masih tidak akan tahu seberapa besar ancaman niat membunuhmu terhadapku. Apakah kamu tahu? Kamu menipu kepercayaanku padamu. Dan kepercayaan hanya datang sekali. Jika kamu melewatkannya, Maka kepercayaan itu akan hilang. Qin Fei yang mencibir. Wajah Patua Qin sedikit muram. Setelah sekian lama, Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, masalah ini memang salahku. Orang tua ini akan melakukan apa yang kamu katakan Dan mengembalikan Lu Xingchen kepadamu. Mendengar. Ekspresi Qin Fei yang sama seperti biasanya, Tapi diam-diam dia menghela nafas lega. Meski sebelumnya dia terlihat sangat tenang, Sebenarnya dia sangat gugup. Bagaimanapun, Patua Qin bukanlah orang biasa. Cacat sekecil apapun akan terlihat. Patua Qin melambaikan tangannya. Qin Fei yang hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan. Saat berikutnya, Dia muncul di ruang rahasia tertutup. Ruang rahasia itu tidak besar. Lebarnya sekitar 100 kaki dan kosong. Lu Xingchen terbaring di tengah ruang rahasia, Tidak sadarkan diri. Ini penjara ilahi. Qin Fei yang melirik Lu Xingchen, Lalu melihat sekeliling ruang rahasia, Alisnya menyatu erat. Ruang rahasia di depannya sama sekali tidak mirip Dengan penjara ilahi yang dia kenal. Patua Qin berkata, Ini bukan penjara ilahi, Tapi lantai atas pagoda. Hanya beberapa orang yang bisa masuk ke sini Dan dapat diisolasi dari dunia luar. Ini dapat dianggap sebagai penjara. Lantai atas pagoda. Qin Fei yang terkejut dan mengerutkan kening. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa Lu Xingchen dikurung di penjara ilahi? Orang tua ini hanya menguji kamu, Kata orang tua itu. Kata Patua Qin. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Jadi, Kaisar dan guru tahu bahwa Lu Xingchen juga berbohong kepadaku. Ya, mereka tidak tahu bahwa Lu Xingchen ada di tanganku. Mereka tidak tahu bahwa Lu Xingchen ada hubungannya dengan Mutianyang. Patua Qin mengangguk. Kenapa kamu tidak memberitahu mereka? Kali ini, Qin Fei yanglah yang bingung. Patua Qin sebenarnya menyembunyikan masalah penting seperti itu dari Kaisar. Itu jelas tidak masuk akal. Patua Qin berkata, Karena sekarang, saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya mempunyai kontak pribadi dengan Anda. Qin Fei yang berkata, Apakah ini penting? Sangat penting. Meskipun aku melakukan rencana jahat padamu kali ini, Aku sebenarnya tidak punya niat buruk terhadapmu. Kalau tidak, Niat membunuhku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Patua Qin menghela nafas. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya ingin melindungi Kekaisaran Qin besar. Saya tidak bisa melihat melalui pengajar negara, Jadi saya harus mewaspadai dia. Dan kamu, Meskipun kamu memang melindungi Kekaisaran Qin besar sekarang, Aku tidak bisa menebak atau melihat apa yang kamu pikirkan, Jadi aku harus mewaspadaimu. Inilah sebabnya aku berbohong padamu. Kata Pak Tua Qin. Lindungi Kekaisaran Qin besar. Qin Fei yang bergumam. Mengesampingkan prasangka masa lalu, Orang ini memang seorang lelaki tua yang patut dihormati. Tapi apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Qin Fei yang berkata, Bagaimana dengan Kaisar? Saya bisa mengerti mengapa Anda tidak memberitahu pengajar negara, Tetapi mengapa Anda menyembunyikannya dari dia? Qin tua merenung sejenak sebelum dia menghela nafas panjang dan berkata, Aku telah melihat ayahmu tumbuh dewasa, Jadi aku sangat mengenalnya. Namun, Perlahan-lahan aku menyadari bahwa dia telah berubah selama tahun-tahun ini. Dia telah berubah. Qin Fei yang mendengus dingin. Pak Tua Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, Perubahan yang saya bicarakan bukanlah emosinya, Tetapi kepribadiannya. Kepribadian. Qin Fei yang terkejut. Ya. Kepribadiannya menjadi semakin tak terduga, Dan dia menjadi sangat cerdas dan tak terduga. Justru karena aku tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan, Maka aku menyembunyikannya darinya. Kata Pak Tua Qin. Mata Qin Fei yang berkedip. Pak Tua Qin melambaikan tangannya dan berkata, Jangan membicarakan hal ini. Kamu boleh membawa Lusing Chen pergi, Tapi kamu harus menyetujui permintaanku. Berbicara. Kata Qin Fei yang. Pak Tua Qin berkata dengan ekspresi serius, Jangan melakukan apapun yang akan merugikan kekaisaran Qin besar. Jika tidak, Bahkan jika Anda memiliki warisan mendiang kaisar Dan mendapat perlindungan dari mendiang kaisar, Saya tidak akan membiarkan Anda mati. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku tentang hal ini. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Dan kataak Umis Reika untuk mengingatakan bahwa Dan聽erti possibly c Strawanya Dointas dan kebukannya berkata untuk entari jang syspaan Untun danándiri itu bukuan Dan di kata untuk dapatkan bahas Terima kasih l shrine